Kupikir kamu bersembunyi seperti tikus. Sekarang setelah Anda mengambil inisiatif melepaskan aura Anda untuk menarik saya ke sini, Anda harus memiliki sesuatu untuk diandalkan. Keluarkan semuanya. Chi Feng adalah seorang ahli tiada taraf yang berada di urutan kedua setelah penguasa wilayah di rakyat Ji. Makhluk ilahi yang bisa mencapai ketinggian seperti itu secara alami bukanlah manusia biasa. Dia sepertinya meremehkan Su Fang, tapi sebenarnya dia sangat berhati-hati. Aku telah membujukmu ke sini untuk membunuhmu. Karena kamu ingin membunuhku, Su Fang, kamu harus bersiap untuk dibunuh. Su Fang berteriak dengan dingin. Bunuh aku. Kamu hanya seekor semut. Jangan melebih-lebihkan diri sendiri. Chi Feng mencibir. Ketergantungan terbesar Anda seharusnya adalah segel tertinggi itu, bukan? Bagaimana mungkin dewa sejati alam hirarki yang lemah seperti Anda bisa menggunakan segel Dharma yang begitu kuat? Setelah aku menekanmu, aku akan menghapus ingatanmu dan mendapatkan segel ini. Aku akan membiarkan anjing laut ini mekar dengan kecemerlangan yang layak di tanganku. Saya tidak hanya memiliki segel itu. Su Fang membalik tangan kanannya, dan cermin suci asal muncul di tangannya. Dia menghadap Chi Feng dengan cermin merah. Ini adalah, makhluk dewa yang naik dari alam bawah sebenarnya memiliki artefak dewa tertinggi. Saya mengerti sekarang. Tidak heran kamu begitu menantang surga. Itu karena kamu mempunyai nasib baik. Chi Feng merasakan aura kuno dan misterius dari cermin suci asal. Dia tidak bisa menilai kualitas cermin suci asal. Dia merasa terkejut. Saat berikutnya, matanya bersinar terang. Bagaimana seorang kultifator rendahan sepertimu bisa memiliki artefak ilahi seperti itu? Merupakan suatu penghinaan jika cermin ini ada di tangan Anda. Hanya saya yang berhak memiliki artefak ilahi seperti itu. Berdengung. Tubuh dewa Chi Feng bergetar saat dia membuka segel. Ki-8 ZBSP Dalam radius seribu mil, ruang, materi, dan energi spiritual alam mulai bergetar. Ruang angkasa beriak seperti air, dan materi hancur. Energi spiritual alami juga menjadi sangat mengamuk di bawah suara surgawi ini. Energi dan hukum runtuh. Seorang ahli tak tertandingi yang berada di urutan kedua setelah penguasa wilayah sungguh menakutkan. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bisakah kamu lebih kuat dari cermin suci asalku? Su Feng mencibir dengan nada menghina. Cermin suci kekacauan primordial meletus dengan kekuatan ilahi yang menakutkan yang dapat menghancurkan langit dan memadamkan bumi. Kekuatan ilahi cermin kuno menyelimuti Ji Feng dan radius beberapa ratus li di sekitarnya. Momentum Ji Feng yang luar biasa seperti kunang-kunang di depan kekuatan ilahi cermin kuno, langsung menghilang tanpa jejak. Tidak hanya kemampuan ilahi Ji Feng yang hancur, tetapi auranya, ki asal dewa, dan tubuh dewa juga hancur di bawah kekuatan ilahi cermin kuno. Mereka kembali ke bentuk aslinya, berubah menjadi keoski. Ah ah ah. Ji Feng merasa sulit untuk bergerak dalam kekuatan ilahi dari cermin suci asal primordial, tapi dia bisa merasakan semua yang terjadi padanya. Kejutan dan ketakutan di hatinya bisa dibayangkan. Dia pernah menyaksikan Su Feng menggunakan transformasi yin yang untuk menekan wabah musiman. Meski dia khawatir, dia yakin bisa menolaknya. Terlebih lagi, Su Feng hanya bisa menggunakannya paling banyak sekali. Ketika saatnya tiba, menangkap Su Feng akan menjadi hal yang mudah. Dia tidak menyangka cermin kuno Su Feng mampu melepaskan kekuatan mengerikan yang sama. Terlebih lagi, segel itu puluhan ribu kali lebih kuat dari segel Su Feng. Dalam situasi kritis seperti itu, Ji Feng tidak segan-segan mengeluarkan kartu asnya untuk menyelamatkan nyawanya. Dia membuka mulutnya dan meludahkan artefak dewa berbentuk daun. Itu melepaskan semacam energi keberuntungan langit dan bumi. Itu adalah artefak dewa setengah ciptaan. Dengan budidaya Ji Feng saat ini, dia bisa menggunakan setengah dari kekuatan artefak ilahi setengah ciptaan. Setengah dari kekuatan artefak dewa setengah ciptaan sangat mengejutkan. Terlebih lagi, artefak dewa berbentuk daun ini dimurnikan dari esensi elemen kayu dari pohon pembangun. Kekuatannya tentu saja tidak bisa diremehkan. Daun itu tumbuh subur, melepaskan suan guang hijau. Kekuatan ilahi yang menakutkan yang dapat membelah langit dan bumi meledak dengan ledakan yang keras. Ci-Ci-Ci Suan guang hijau yang dilepaskan oleh artefak ilahi dengan cepat disempurnakan menjadi keoski di bawah kekuatan cermin suci asal primordial. Itu kemudian diserap ke dalam ruang artefak ilahi cermin kuno. Setelah itu, daunnya hancur lapis demi lapis dan terurai menjadi keadaan paling primitif. Dari saat Ji-Feng mengeluarkan artefak ilahi setengah ciptaan hingga artefak ilahi disempurnakan oleh cermin suci asal primordial, hanya tiga napas waktu yang telah berlalu. Cahaya ilahi Ji-Feng berkedip-kedip dan keputus asaan merembes dari matanya. Dia mengertakan gigi dan mengeluarkan jimat rune, menghancurkannya dengan sekuat tenaga. Dong! Suara genderang yang bermartabat dan husyuk mengguncang langit dan bumi, seolah-olah langit dan bumi berada di ambang kehancuran. Kekuatan yang dipancarkan oleh jimat ini cukup untuk mengguncang penguasa wilayah sampai mati. Siapa sangka begitu suara drum terdengar, ia akan menghilang di saat berikutnya di bawah kekuatan ilahi dari cermin suci asal primordial. Su-Feng dan Su-Wan-Zen bergabung dan mengeksekusi transformasi Yin yang untuk mengaktifkan cermin suci asal primordial. Baik itu materi, energi, atau kehidupan, semuanya dimurnikan menjadi siantianqi. Artefak ilahi setengah ciptaan Jifeng dan jimat rune tidak dapat menahan kekuatan ilahi dari cermin kuno. Semuanya dimurnikan dan kemudian dimakan oleh cermin suci asal primordial. Jifeng benar-benar putus asa, tapi dia tidak menyerah untuk berjuang. Tubuh sucinya berubah menjadi gelombang suara tak berbentuk saat dia mencoba melepaskan diri dari penindasan cermin kuno. Namun, di bawah kekuatan ilahi dari cermin suci asal primordial, semua usahanya sia-sia. Pada akhirnya, gelombang suara yang diubah Jifeng dengan cepat hancur dan kembali ke asalnya, berubah menjadi keoski. Bahkan kialami di sekitarnya dilahap oleh cermin suci asal purba. Kekuatan cermin suci asal primordial begitu mendominasi sehingga bahkan ahli tak tertandingi yang berada di urutan kedua setelah tuan domain pun ditekan tanpa ampun. Su Fang terhuyung dan merasakan kekosongan di tubuhnya. Namun, setelah kelahiran 66 Yang Veins, cermin suci asal primordial sedikit lebih baik daripada saat dia menekan ahli dari ras surgawi Tianpeng. Setidaknya dia masih bisa terbang. Raja Pelangi Emas, lari. Su Fang tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia segera memerintahkan Raja Pelangi Emas untuk melepaskan energi dunianya dan mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit. Dia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan meninggalkan tempat itu. Tidak lama setelah Su Fang pergi, para ahli Jipepel yang mengejarnya tiba satu demi satu. Mereka merasakan sisa aura, termasuk dua ahli Jipepel yang tingginya sama dengan Ji Feng, mereka semua gemetar ketakutan. Roh primordial leluhur pertama rakyat Ji juga turun secara pribadi. Ji Feng sudah mati. Sampaikan perintahku. Berhentilah mengejar Su Fang, kata leluhur pertama rakyat Ji dengan suara yang dalam. Ji Feng adalah tokoh penting dalam rakyat Ji. Dia telah meninggalkan tanda kehidupan pada orang Ji. Kesadaran roh primordial yang tertinggal dalam tanda kehidupan dapat merasakan bahwa tubuh aslinya telah mati. Pakar Ji Pepel tidak percaya. Su Fang punya kekuatan untuk membunuh Ji Feng. Kemudian, mereka berteriak dengan marah. Su Fang membunuh ahli Ji Pepel kami. Bagaimana kami bisa menyerah untuk mengejarnya? Leluhur pertama rakyat Ji berteriak. Karena pembatasan daftar emas asal primordial, para ahli di atas tingkat Tuan Domain tidak diperbolehkan menyerang Su Fang. Bahkan Ji Feng pun mati di tangannya. Di bawah level Tuan Domain, siapa yang bisa menjadi lawannya? Apakah menurut Anda kematian rakyat Ji saja tidak cukup? Semua pakar rakyat Ji terdiam. Leluhur pertama benar, bahkan Ji Feng telah meninggal. Siapa lagi yang bisa menjadi lawan Su Fang? Mengejar Su Fang sama saja dengan mendekati kematian. Leluhur pertama rakyat Ji menghela nafas. Sekarang, kita hanya bisa berharap Su Fang tidak bisa mencapai puncak. Jika dia benar-benar mencapai puncak, orang Ji kita. Setelah Su Fang membunuh Ji Feng, dia menemukan sebuah dunia kecil yang ditempati oleh para ahli yang telah dibangkitkan. Dia mendarat di gunung terpencil dan mengaktifkan bendera bintang penyembunyi surga untuk menutupi sekelilingnya. Kemudian, dia mulai melahap pil dan benda spiritual untuk memulihkan energinya. Pil dan benda spiritual ini semuanya berasal dari harta karun Raja Pelangi Emas. Raja Pelangi Emas sangat licik. Dia juga bisa melihat bahwa karakter Su Fang mudah dibujuk tetapi tidak bisa dipaksakan. Dia berencana menggunakan harta itu untuk membuat tangan Su Fang lemas. Pada akhirnya, dia akan dengan patuh memujanya sebagai tuannya. Kali ini, dia telah menghabiskan banyak energi, dan yang dia konsumsi adalah energi dari dunia batinnya. Su Fang telah menghabiskan sekitar seribu tahun di Time Cave Abode dan akhirnya memulihkan sekitar 50% hingga 60% kekuatannya. Mari kita lihat panennya kali ini. Cermin suci asal purba muncul di telapak tangannya. Kemudian, Su Fang mengambil mutiara merah seukuran kepalan tangan darinya. Itu adalah mutiara primordial yang dimurnikan dari Ji Feng dengan menggunakan transformasi Yin yang untuk mengaktifkan cermin suci asal primordial. Karena menggunakan transformasi Yin Yang, mutiara primordial mengandung Qi yang primordial dan Qi kekacauan primordial yang dibentuk oleh perpaduan Yin dan Yang Qi. Qi Feng, kamu tidak akan pernah menyangka bahwa semua yang kamu miliki akan menjadi bahan budidaya Su Fang. Su Fang sangat gembira. Dia segera melepaskan Yang Qi primordial dan Qi kekacauan primordial dari mutiara primordial dan menggunakan transformasi 9 yang untuk terus menyerang Vena yang ke-67. Pada saat yang sama, dia juga memberikan sebagian dari Yang Qi primordial kepada Long Miao dan peradangan prasejarah agar mereka dapat terus bertransformasi bersama. Su Fang memberikan primordial keoski di mutiara primordial kepada King Yu, Bai Ling, dan banyak bawahannya. Tentu saja, Su Yun Kong, Su Han Lingzi, dan yang lainnya juga disertakan. Namun, primordial keoski lebih sulit untuk dikembangkan daripada kekuatan dunia. Itu sangat lemah, tapi itu cukup bagi mereka untuk berkultivasi dalam waktu yang lama. Namun manfaatnya bagi mereka juga sangat besar. Seiring berjalannya waktu, segala sesuatu tentang Qi Feng berangsur-angsur berubah menjadi kekuatan Su Fang, keluarga, teman, dan bawahannya. Qi Su Fang, yang sedang berkultivasi di Time Cave Abode, tiba-tiba merasakan ledakan gerakan di tubuhnya. Kemudian, Qi kesengsaraan melonjak di tubuhnya. Setelah melahap begitu banyak primordial yang Qi dan primordial keoski, saya akan maju ke surga keempat dari alam yang mulia. Su Fang sangat terkejut. Surga ketiga ke surga keempat dari alam yang mulia ilahi adalah transformasi dari dewa tertinggi tingkat bawah menjadi dewa tertinggi tingkat menengah. Apakah itu akumulasi energi dalam tubuh atau pemahaman hukum dao surgawi? Itu sangat sulit. Oleh karena itu, kesulitan untuk maju menjadi berlipat ganda. Pemahaman Su Fang tentang hukum dao surgawi secara alami tidak membelenggunya. Namun, akumulasi energi bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam. Su Fang memperkirakan bahwa bahkan dengan sumber daya budidaya yang disediakan oleh Raja Pelangi Emas, dibutuhkan setidaknya puluhan ribu tahun untuk terakumulasi. Dia tidak menyangka akan maju begitu cepat setelah melahap mutiara primordial kali ini. Alasan utamanya adalah primordial keoski. Qi kekacauan primordial alam semesta ini juga merupakan sejenis energi penciptaan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tingkat energi tertinggi di alam semesta. Berkultifasi dengan primordial keoski secara alami akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Itu semua berkat cermin suci primordial keos. Dewa biasa, bahkan dewa tertinggi, hanya bisa mendapatkan jejaki kekacauan primordial selama kesengsaraan ilahi kekacauan primordial. 2122 Ketika Sufang terbang keluar dari gua ruang dan waktu, aura kesengsaraan segera berubah menjadi api kesengsaraan. Api kesengsaraan, bersama dengan sembilan api ilahi, menyelimuti dan membakarnya. Sementara tubuh Tuhannya bergetar seolah-olah akan hancur, lapisan kotoran menjijikan dibakar oleh kalpa dan awan yang membara. Sekitar tiga bulan kemudian. Ketika api kesengsaraan berangsur-angsur padam, aura Sufang dan tanda surga di tubuhnya semuanya menjadi empat tingkat. Surga keempat yang mulia. Sufang telah menjadi yang mulia dewa tingkat menengah. Dia dianggap sebagai ahli yang tiada tarannya di dunia segudang. Dewa tertinggi surga keempat memang lebih ahli dibandingkan dengan dewa sejati biasa. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk bertahan dari bencana alam kiamat. Sufang secara alami sangat gembira dengan peningkatan kekuatannya, tetapi dia tidak merasa puas diri. Yang mulia dewa tingkat menengah dapat dianggap ahli dalam domen bintang manapun. Namun, Sufang tidak memiliki kekuatan atau latar belakang apapun. Dia telah menantang langit untuk bangkit dan menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya, terutama jika menyangkut kepentingan beberapa kekuatan yang kuat. Sebelumnya, ini adalah bahasa Sansekerta dan Orang Ji. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Lebih jauh lagi, saat metamorfosis ke-6 melanda dunia segudang, bahkan hukum daus surgawi pun diubah. Kiamat yang sebenarnya sudah dekat. Belum lagi budidaya yang mulia dewa tingkat menengah, bahkan kekuatan seorang penguasa domain lord masih jauh dari cukup. Ketika kekuatan kemajuan menjadi tenang, Sufang mulai dengan gila-gilaan melahap berbagai ramuan dan benda spiritual untuk mengisi kembali konsumsi besar yang disebabkan oleh kemajuan tersebut. Setelah sekitar 300 tahun berada di gua ruang dan waktu, Sufang menyimpan bendera bintang yang menyembunyikan surga dan mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi yang menusuk surga untuk segera meninggalkan bidang material alam surgawi. Sepanjang jalan, Sufang tidak menemui kejaran orang Ji dan dengan lancar meninggalkan alam suara surgawi. Sufang tidak merasa aneh kalau itu begitu mulus. Dia tidak tahu bahwa membunuh Ji Feng telah benar-benar membuat takut orang Ji dan menyebabkan mereka menyerah untuk mengejarnya. Tentu saja, ini tidak berarti orang Ji akan melepaskan Sufang. Selama ada kesempatan, orang Ji akan memperlihatkan taring tajam mereka dan menelan Sufang utuh. Setelah meninggalkan alam catatan surgawi, Sufang mempertahankan pesawat ulang-alik pelangi pemisah surga dan berganti penerbangan. Sufang merasa tidak tertahankan menggunakan pesawat ulang-alik pelangi pembelah langit dalam jangkau waktu yang lama. Dengan kemampuannya mengendalikan dunia, meski kecepatan terbangnya tidak secepat pesawat ulang-alik pelangi pembelah langit, ia hampir sama dengan ahli seperti Cixiao Senjun. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dewa lain dengan level yang sama. Setelah menyerap kaoski dalam jumlah besar, dia bahkan bisa terbang di kaos void. Dunia segudang terlalu besar, Sufang bergegas menuju koordinat yang diberikan oleh Sovereign Sangkyu. Seringkali, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk terbang. Kadang-kadang, dia akan bertemu dengan pesawat dunia dewa dan menggunakan gerbang bintang penyeberangan dunia untuk berteleportasi antar pesawat dunia dewa. Kesulitan dalam perjalanan bisa dibayangkan dan dia menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ada terlalu banyak bahaya yang tidak diketahui di segudang dunia. Belum lagi Sufang, bahkan banyak ahli tak tertandingi yang telah melampaui penguasa domain memiliki peluang besar untuk mati di Star River atau Chaos Void. Kecuali jika mereka telah mencapai tingkat dewa penguasa seperti Mo Tiamong dan Seng Wuji. Sekitar 500 tahun kemudian, Sufang, yang sedang terbang di Chaos Void, tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan sebuah gunung kecil seukuran telapak tangan. Setelah diaktifkan, gunung kecil itu dengan cepat meluas ke dalam kehampaan dan akhirnya berubah menjadi benda besar dengan luas permukaan 10 ribu mil. Objek ini tidak hanya memiliki penghalang dunia, namun juga memiliki energi spiritual alami dan esensi dunia yang melimpah. Ada gunung, hutan, dan istana. Itu sebenarnya adalah dunia dewa yang bergerak. Dunia bergerak ini adalah dunia yang diperoleh Sufang dari tubuh kedua Ji Wuji di kota Pelangi yang sunyi. Sufang terus-menerus menyatu dengan asal mula dunia bergerak akhir-akhir ini. Sekarang, dia akhirnya bisa mengaktifkannya. Dunia bergerak seperti ini tidak hanya dapat menampung para dewa, tetapi juga dapat melakukan perjalanan melalui kekosongan kekacauan. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan harta sihir terbang. Namun, jumlah pembulu darah roh dan batu suci yang dibutuhkan untuk mempertahankan dunia yang bergerak juga sangat mengejutkan. Jika seseorang bukanlah seorang jenius yang tiada taranya dari dunia besar, bahkan jika mereka memiliki dunia yang bergerak, mereka tidak akan mampu membelinya. Sufang juga enggan menggunakannya. Jika King Yu tidak terluka, dia tidak akan membutuhkannya. Namun, untuk mencapai Yuan Tiangong secepat mungkin, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mencabutnya. Untungnya, ada orang kaya seperti Raja Pelangi Emas. Selama dia cukup berkulit tebal untuk memintanya, Raja Pelangi Emas akan selalu menyetujui permintaannya. Raja Pelangi Emas terus memanggilnya, guru, dan sepenuhnya memuaskan keinginannya untuk menjadi seorang guru. Namun, jika menyangkut harta karun yang benar-benar kuat, dia tidak mau mengalah. Sufang memasuki ruang dalam dunia yang bergerak dan memisahkan roh yang untuk mengendalikan dunia yang bergerak. Tubuh utamanya terus berkembang. Dia terutama terus memahami transformasi Yin Yang dan mengembangkan transformasi Sembilan Yang, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, solusi misterius, kubah darah langit biru, dan teknik serta kemampuan lainnya. Su Yun Kong, Su An Ling Si, dan yang lainnya, serta bawahan mereka, Goblin Besar, dan Su Fang terus tinggal di dunia Raja Pelangi Emas. Jika ditempatkan di dunia bergerak, Su Fang tidak akan mampu memenuhi konsumsi sehari-hari. Ayah, sebuah pemikiran dikirimkan kepadanya. Selain Gui-Gui, hanya Long Niao yang bisa memanggil Su Fang seperti itu. Su Fang melepaskan Long Niao. Ayah, cermin perunggu ini agak aneh, Ki-8 CBSP. Long Niao tidak bisa mengeluarkan suara manusia. Dia hanya bisa menyampaikan pikirannya dan mengeluarkan cermin perunggu dari mulutnya. Tentu saja, itu bukanlah cermin suci Chaotic Origin. Sebaliknya, itu adalah cermin burung vermilien yang diambil dari Feng Jin Huan, putra Feng Ming Tian. Cermin burung vermilien dapat melepaskan cahaya ilahi yang dapat memurnikan energi jahat. Itu sangat cocok untuk Long Niao. Oleh karena itu, Su Fang memberikan cermin burung vermilien kepada Long Niao tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Tanpa diduga, Long Niao telah menelan banyak Chaotic Origin yang energi dan telah mengalami transformasi yang signifikan. Itu juga semakin terintegrasi dengan Vermilien Bird Mirror, dari mana dia menemukan beberapa petunjuk. Su Fang terkejut. Apa yang kamu temukan, Long Niao? Long Niao menjawab, Ibu, Aura Ibu. Hati Su Fang tersentak karena tidak percaya. Suan Sin. Anda bisa merasakan aura Suan Sin dari Vermilien Bird Mirror. Long Niao sangat yakin. Ya, tapi itu sangat lemah. Hati Su Fang bergejolak karena kegembiraan. Dia segera melepaskan teknik penyusutan kehidupan rahasia ilahi untuk merasakan cermin burung vermilien. Wuss. Seperti yang diharapkan. Su Fang merasakan aura yang sangat familiar dari Vermilien Bird Mirror. Simbol takdir dao di benaknya mulai berkedip dengan cepat. Su Fang kemudian melepaskan kekuatan Yin dan Yang, yang meresap ke dalam Vermilien Bird Mirror. Sebagian besar cermin burung Vermilien telah digabungkan oleh Long Niao. Aura Long Niao berasal dari asal yang sama dengan aura Su Fang, sehingga energi Yin dan Yang Su Fang dengan mudah meresap ke dalam alat ilahi tersebut. Gumpalan roh primordialnya juga mengikuti kekuatannya ke dalam alat ilahi. Vermilien Bird Mirror sebenarnya adalah alat iblis. Itu dipenuhi dengan aura iblis dan cahaya iblis. Formasi mantra dan motif surgawi semuanya terbentuk secara alami dan benar-benar berbeda dari alat ilahi yang digunakan oleh makhluk ilahi. Setelah tiba di ruang tengah Vermilien Bird Mirror, Yang Sol Su Fang disambut oleh pemandangan formasi mantra. Suan Guang Merah Tua terpancar dari formasi mantra, yang berputar menjadi lorong spiral. Bagian atas formasi mantra menghilang ke dalam alat ilahi. Yang Sol milik Su Fang dapat dengan jelas merasakan bahwa ada aura Suan Sin yang sangat lemah yang tersisa di dalam formasi mantra. Klan Kuno Phoenix Suci memiliki banyak harta karun. Cermin burung Vermilien ini tidak sesederhana kelihatannya. Suan Sin jelas mencoba berkomunikasi dengan Vermilien Bird Mirror melalui alat ilahi lainnya. Karena Long Niao belum menyatu dengan Vermilien Bird Mirror pada saat itu, dia tidak merasakan apapun. Su Fang menekan kegembiraan di hatinya dan mengeluarkan setetes esensi darah dari tubuhnya. Dia kemudian mengirimkan energi Yin dan Yang Dunia, kesadaran roh primordialnya, dan esensi darahnya ke dalam formasi mantra. Dia merasa seolah-olah telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu tanpa akhir. Kesadaran roh primordialnya muncul di ruang alat ilahi yang mirip dengan yang ada di cermin burung Vermilien. Su Fang Kesadaran roh primordial Su Fang merasakan sebuah pikiran yang dipenuhi dengan kegembiraan dan kejutan yang tak tertandingi. Detik berikutnya. Sesosok perlahan muncul di ruang alat ilahi. Siapa lagi selain Suan Sin? Perasaan gembira yang luar biasa memenuhi pikiran Su Fang. Mata mereka bertemu untuk waktu yang lama, dan mereka tidak memalingkan muka. Mereka tidak akan mengeluh karena waktunya terlalu lama. Segala sesuatu yang terjadi dalam seratus ribu tahun terakhir juga tercermin di mata mereka. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu. Kesadaran roh primordial Su Fang berangsur-angsur menjadi kabur dan hampir menghilang. Jelas sekali bahwa berkomunikasi dengan Suan Sin melalui Vermilien Bird Mirror menghabiskan banyak kekuatan roh primordial. Bahkan dengan roh primordial Su Fang yang kuat, dia tidak tahan lagi. Su Fang kemudian mulai mengukur Suan Sin. Yang spirit milik Suan Sin tampak sangat solid. Itu juga memancarkan aura suci dan dingin yang bahkan Su Fang tidak tahan untuk menghujatnya. Su Fang berspekulasi bahwa budidaya Suan Sin saat ini setidaknya berada di puncak surga kelima dari alam yang mulia ilahi. Su Fang dapat memiliki kultifasinya saat ini karena dia mengembangkan transformasi 9 matahari 9 dan memiliki banyak alat ilahi yang luar biasa. Ditambah dengan pemeliharaan tertinggi yang dibawa oleh roh ki Dharma Ungu, segala macam peluang, dan keberuntungan, dia mampu memperoleh peningkatan yang luar biasa. Tanpa diduga, budidaya Suan Sin saat ini telah melampaui budidaya Su Fang. Bagaimana mungkin Su Fang tidak kaget? Klan Phoenix ilahi kuno benar-benar menakutkan. Untuk dapat meningkatkan seorang kultifator dari dunia besar ke tingkat yang mengerikan hanya dalam waktu 100 ribu tahun, orang dapat melihat betapa menakutkannya fondasi klan Phoenix ilahi kuno. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang Ji atau bahasa Sansekerta. Melihat roh primordialnya hampir runtuh, Suan Sin buru-buru berkata, saya mendapat cermin burung vermilion dari Feng Ming Tian yang sama dengan yang ada di tangan Anda. Dengan cermin burung vermilion ini, saya dapat berkomunikasi dengan Anda dari dunia ilahi kuno. Namun, saya akan pergi ke Yuan Tiamong. Saat saya sampai di sana, vermilion bird mirror akan kehilangan efeknya. Su Fang tiba-tiba menyadari. Cermin burung vermilion ini awalnya milik Feng Jin Huan. Dengan bantuan cermin burung vermilion, dia dapat berkomunikasi dengan Feng Ming Tian yang berada jauh di dunia ilahi kuno. Suan Sin entah bagaimana mengetahui tentang Su Fang dan mengetahui bahwa cermin burung vermilion Feng Jin Huan ada di tangan Su Fang. Oleh karena itu, dia mencoba mendapatkan cermin lain dari Feng Ming Tian untuk menghubungi Su Fang. Dia tidak menyangka akan berhasil. Pergi ke Yuan Tiamong. Saya juga akan pergi ke Yuan Tiamong. Su Fang terkejut dan gembira. Suan Sin juga akan pergi ke Yuan Tiamong, yang berarti hari reuni mereka tidak lama lagi. Su Fang langsung menjadi bersemangat. Suan Sin tersenyum bangga. Tentu saja aku tahu bahwa kamu juga akan pergi ke Yuan Tiamong. Kamu adalah rekan Daoku. Kamu juga akan bisa bersinar di berbagai dunia. Kita akan bertemu lagi di Yuan Tiamong. 2.123 Su Fang menarik roh yang dari cermin burung vermilion. Dia merasa seolah-olah seluruh bukaan ilahi miliknya akan meledak. Namun, Su Fang sangat gembira karena dia tiba-tiba melakukan kontak dengan Suan Sin. Salah satu tujuannya setelah naik selama bertahun-tahun adalah menemukan Suan Sin. Dia tidak menyangka akan melakukan kontak dengannya kali ini. Aku akan menemui Suan Sin. Kultifasi Suan Sin saat ini telah melampaui milikku. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras. Hati Su Fang dipenuhi dengan antisipasi. Oleh karena itu, Su Fang mengaktifkan Mobile World dan mempercepatnya. Sepanjang jalan, Su Fang melihat para ahli yang dibangkitkan dan goblin besar menghancurkan alam dewa. Dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang bencana tersebut. Kekuatan? Kekuatan adalah jalan yang harus ditempuh. Hati Su Fang dipenuhi perasaan terdesak dan bahaya. Sekitar 100 tahun kemudian, dunia seluler melintasi kehampaan yang kacau dan tiba di kehampaan yang dipenuhi aura alami langit dan bumi. Aku seharusnya dekat dengan alam dewa. Ayo kita cari gerbang bintang trans alam. Mengaktifkan dunia seluler secara terus-menerus menghabiskan energi yang sangat besar. Su Fang merasakan tekanannya. Dia akan menabung sebanyak yang dia bisa. Terlebih lagi, perjalanan melalui Trans Realm Stargate tidak lebih lambat dibandingkan perjalanan melalui Mobile World. Jauh lebih murah. Gemuruh. Ketika dia mendekati alam kecil, penglihatan kesempurnaan agung Su Fang melihat kilat ilahi turun dari langit. Ada dewa yang mengalami kesengsaraan pada benda mengambang di sekitar alam kecil. Ketika dia terbang mendekat, Su Fang melihat bahwa itu bukanlah dewa yang sedang mengalami kesengsaraan, melainkan goblin besar. Itu adalah monyet iblis berbulu putih. Tingginya sekitar 10 kaki ketika berdiri. Seluruh tubuhnya memancarkan aura iblis yang ganas dan kejam. Kekuatannya bahkan lebih tinggi dari King Yu dan Bai Ling. Itu sebanding dengan dewa tertinggi surga ke-9 puncak. Setelah mengatasi kesengsaraan ini, ia akan melampaui alam dewa tertinggi. Itu pastinya adalah Big Goblin yang tiada taranya. Setelah metamorfosis ke-6, menjadi sangat sulit bagi dewa untuk maju. Hal yang sama juga terjadi pada goblin besar. Big Goblin ini jelas luar biasa. Su Fang sedang terburu-buru pergi ke Yuan Tiamong, jadi dia tidak ingin memperumit masalah. Saat dia hendak pergi, penglihatannya yang sempurna melihat sekilas puluhan ribu dewa yang terbelenggu di reruntuhan. Setiap kali monyet iblis menghancurkan sambaran petir, ia akan memanfaatkan celah tersebut sebelum yang berikutnya membuka mulutnya dan menarik napas. Segera, beberapa ratus dewa akan ditelan oleh monyet iblis. Ki iblis-monyet iblis, yang awalnya sedikit lamban, tiba-tiba menjadi sedikit lebih berkobar. Ki-8 ZBSP Monyet yang kuat ini sebenarnya menggunakan dewa-dewa ini untuk mengisi kembali energinya. Ia menggunakan dewa-dewa ini sebagai bahan budidaya. Ini adalah hukum alam. Penggarap memperlakukan Big Goblin sebagai alat budidaya, dan Big Goblin juga meningkatkan kekuatannya dengan melahap dewa. Seorang manusia di alam yang mulia, kemampuan penginderaan monyet iblis juga sangat mencengangkan. Ia benar-benar menemukan Su Fang. Kamu datang di waktu yang tepat. Aku hanya khawatir ki darah manusia ini tidak cukup kuat. He he, manusia, anggaplah dirimu tidak beruntung karena telah menyerahkan dirimu kepadaku. Monyet iblis mengeluarkan suara serak. Ia membuka mulutnya dan menarik nafas. Kekuatan isap yang sangat besar membelenggu Su Fang, dan dia terbang menuju monyet iblis. Bibir Su Fang membentuk senyuman dingin. Saat dia hendak ditelan oleh monyet iblis, dia mengaktifkan pagoda enam jalan Suan Huang di tubuhnya dan memasuki kondisi kelahirannya. Kekuatan ribuan Big Goblin dan hampir seratus ribu ahli semuanya ditambahkan ke tubuh fisiknya dalam kondisi kelahirannya. Pada saat ini, kekuatan Su Fang telah melampaui alam yang mulia. Ini adalah kekuatan mengerikan dari pagoda enam jalan Suan Huang. Ki iblis monyet iblis yang menakutkan membelenggu Su Fang seperti ikan paus yang menelan ikan paus. Embun penyegel langit dan bumi. Su Fang tiba-tiba melontarkan pukulan. Senjata ilahi seperti sarung tangan dengan cepat muncul di tangannya. Itu dingin dan sangat megah. Aura yang berat tiba-tiba meledak. Ci-ci-ci. Suhu di sekitarnya turun drastis. Langit dan bumi secara alami membeku. Tubuh iblis monyet langsung membeku. Namun, monyet iblis masih sangat kuat. Itu meledak dengan api iblis dan membakar kekuatan suci. Ledakan. Pukulan itu membawa kekuatan yang menghancurkan saat mendarat di kepala monyet iblis. Segera, otak monyet itu meledak. Bahkan lubang dewa monyet iblis pun hancur. Petir ilahi dan awan kesengsaraan di langit kehilangan targetnya dan dengan cepat menghilang. Su Fang menyimpan mayat monyet iblis di dunia batinnya dan menyegelnya. Itu adalah bahan yang bagus untuk budidaya. Melihat para dewa yang dibelenggu, Su Fang menghela nafas dalam hatinya. Saat dia hendak melepaskan kekuatan sucinya untuk melepaskan belenggu di tubuh mereka, dao takdir tiba-tiba muncul di celah ilahinya. Mungkinkah di antara orang-orang ini, ada seseorang yang nasibnya ada hubungannya dengan nasibku? Su Fang terkejut. Oleh karena itu, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan ki kehidupan yang dapat menyebabkan teknik penyusutan kehidupan bergerak. Pada akhirnya, pandangan Su Fang tertuju pada seorang lelaki tua dari lapisan surgawi ke-9. Seorang penggarap lapisan surgawi ke-9 dapat dianggap sebagai penggarap yang kuat di alam semesta. Terlebih lagi, Kinya mengandung ki dunia. Dia harus menjadi penguasa dunia kecil. Su Fang tidak mengenali orang ini, tapi dia bisa merasakan kehadiran kehidupan yang familiar dari orang ini. Namun, bahkan dengan teknik menyusut kehidupan, dia tidak dapat mengetahui dari mana datangnya kehidupan ini. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi indera teknik penyusutan kehidupan. Atau mungkin keberadaan kehidupan terlalu lemah, sehingga sulit untuk menentukan dari siapa asalnya. Su Fang mengulurkan tangannya dan meraih pria paruh baya itu. Kemudian, dia menggunakan energi yin dan yang dari dunianya untuk melepaskan belenggu di tubuhnya. Pria paruh baya itu buru-buru berlutut dan berkata, Saya Cuyuan. Salam, Tuan Muda. Terima kasih banyak karena telah menyelamatkan hidup saya. Cuyuan. Su Fang mengingatnya dengan hati-hati. Memang dia tidak mengenal pria paruh baya ini. Apalagi tempat ini jauh dari Green Dome Starfield. Bahkan seorang hierar pun tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke sana. Orang ini hanyalah seorang kaisar langit. Su Fang bertanya tentang latar belakang Cuyuan. Ternyata Cuyuan berasal dari dunia kecil bernama Dunia Ilahi Tiansya tidak jauh dari reruntuhan. Dia adalah penguasa Dunia Ilahi Tiansya. Belum lama ini, Cuyuan meninggalkan Dunia Ilahi Tiansya untuk mencari harta karun. Tiba-tiba, dia menerima pesan dari Dunia Ilahi Tiansya bahwa Dunia Ilahi Tiansya diserang oleh seorang penggarap iblis. Dia bergegas kembali, tetapi ditangkap oleh monyet iblis dan hampir kehilangan nyawanya. Dewa-dewa lainnya juga ditangkap oleh monyet iblis. Dia akan menggunakannya sebagai nutrisi untuk pemulihannya selama masa kesusahan besar. Mungkin indera teknik penyusutan kehidupan salah, Su Fang sedang terburu-buru pergi ke Yuan Tiamong. Setelah melepaskan belenggu semua dewa, dia bersiap untuk meninggalkan reruntuhan. Cuyuan berlutut di tanah dan bersujud, Tuan Muda. Su Fang mengangkat alisnya, kamu ingin aku membantumu menyelamatkan seseorang. Aku tidak meminta apapun lagi. Aku hanya ingin kamu menyelamatkan anakku. Kepala Cuyuan menghantam bebatuan di tanah. Meskipun Su Fang bukan orang jahat, dia juga bukan orang baik. Selain itu, ada begitu banyak alam kecil seperti alam ilahi Tianxia yang mengalami nasib yang sama dengan alam ilahi Tianxia. Bahkan jika dia ingin membantu, dia tidak berdaya. Namun, ketika dia melihat wajah pucat Cuyuan, Su Fang langsung teringat pada ayahnya, Su Yao Tian, yang berada jauh di dunia besar. Bagi Su Fang, ini mungkin masalah kecil, tetapi bagi Cuyuan, itu masalah besar. Terlebih lagi, ketika dia merasakan aura di tubuh Cuyuan yang menyebabkan teknik penyusutan kehidupan aktif, Su Fang berubah pikiran. Ketika dia memikirkan hal ini, Su Fang menghela nafas dalam hatinya. Kapan dia menjadi begitu dingin dan tidak berperasaan? Dia mengangguk, baiklah, aku akan membantumu kali ini. Cuyuan terkejut dan senang. Dia bersujud lagi. Dunia ilahi Tianxia tidak jauh dari reruntuhan. Su Fang dan Cuyuan hanya membutuhkan waktu enam jam untuk mencapai dunia ilahi Tianxia. Dunia ilahi Tianxia sedikit lebih besar dari dunia ilahi Kunsu. Dikelilingi oleh nebula yang memantulkan cahaya indah. Ini mungkin asal mula dunia ilahi Tianxia mendapatkan namanya. Saat aku memasuki dunia ilahi, aku akan melahap kalian semua satu persatu. Bahkan sehelai rumput pun tidak akan bertahan. Kekekeh. Dia memfokuskan pandangannya. Seorang ahli iblis sedang mengendalikan api awan iblis untuk menyerang penghalang dunia. Tidak akan lama lagi penghalang dunia akan rusak. Dewa iblis ini tingginya hanya tiga sang. Dia memiliki wajah kasar dan dua tanduk tajam berdarah di dahinya. Dia mengenakan jubah berwarna merah darah yang terbakar dengan api iblis, dan dia memancarkan aura jahat. Eh, itu iblis itu. Mata Su Fang bersinar terang. Ternyata dewa iblis ini sudah tidak asing lagi dengan Su Fang. Itu adalah iblis api yang hampir dibunuh oleh Su Fang di reruntuhan kekacauan Sekte Ilahi Kunsu. Pada akhirnya, ia tersapu ke dalam turbulensi kehampaan. Dia tidak menyangka iblis itu masih hidup dan dia akan bertemu dengannya di sini. Namun, demon api belum pulih. Setelah bertahun-tahun, ia baru saja mencapai tingkat dewa tertinggi yang lebih rendah. Itu masih jauh dari dewa iblis kuat yang disebutkan Luo. Tentu saja, ini juga karena kekuatan Su Fang meningkat dan dia tidak terlalu memikirkan iblis api. Tuan, biarkan aku mengambil tindakan dan melahap iblis api terkutuk ini. Suara peradangan prasejarah terdengar dari tubuh Su Fang. Itu sedikit tidak dewasa, tapi sepertinya dia sedang mengertakkan gigi. Iblis api hampir melahap peradangan prasejarah. Tentu saja, peradangan prasejarah tidak akan melupakan permusuhan sebesar itu. Iblis api adalah sejenis api yang dipelihara oleh langit dan bumi dan mengandung racun api yang jahat. Ini bukan hanya untukmu, tapi juga untuk budidayaku dan gui-gui. Terlebih lagi, aku hampir kehilangan nyawaku karena iblis di reruntuhan kekacauan ini. Karena saya pernah bertemu dengannya di sini, tentu saya tidak akan melepaskannya. Su Fang terkekeh, merupakan suatu keberuntungan juga bisa bertemu dengan iblis api di sini. Pergilah, tapi hati-hati. Jangan biarkan iblis api melahapmu lagi. Su Fang melambaikan tangannya dan nyala api sebesar kepalaan tangan muncul. Itu adalah peradangan prasejarah. Guru, Anda meremehkan saya. Saya telah melahap begitu banyak aura artefak ilahi tertinggi guru selama bertahun-tahun. Mengapa saya harus peduli dengan iblis api ini? Peradangan prasejarah menyerang iblis api dengan aura yang mendominasi. Su Fang juga menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan menggabungkannya dengan kemampuan kesempurnaan hebatnya untuk merasakan alam kecilnya. Dia ingin melihat apakah dia dapat menemukan aura yang menyebabkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi bekerja. Berdengung, berdengung, berdengung. Di kedalaman bukaan ilahi, Rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi melonjak. Kali ini, Su Fang akhirnya bisa menangkap auranya dengan jelas. Dari beberapa Rune Dao, dia menemukan bahwa itu adalah aura yang sangat halus. Dalam sekejap, 2.124 Kekuatan takdir yang memicu takdir besar mantra pemendekan hidup Su Fang berasal dari seseorang yang tidak pernah dapat dibayangkan oleh Su Fang. Yao He yang abadi. Itu adalah Yao He abadi yang sama yang naik bersama Su Fang. Dalam transformasi tertinggi Dao, Yao abadi tua dia telah menyelamatkan nyawa Su Fang pada saat kritis. Dia telah membakar budidayanya untuk menghentikan nenek moyang Grand Star dan pada akhirnya hanya meninggalkan sedikit kesadaran. Su Fang telah mencoba untuk menyadarkannya, tetapi pada akhirnya, itu semua hanyalah angan-angan saja. Dia hanya bisa menyaksikan jiwa dewa tua Yao He menghilang. Pada saat itu, Su Fang telah menggunakan roh awan umumnya untuk mengilhami jiwa abadi Yao He dengan untayan takdir, berharap dia dapat bereinkarnasi di alam semesta. Dia juga membuat harapan besar bahwa jika memang ada kehidupan setelah kematian, dia akan menemukan Yao He abadi dan membalasnya karena telah menyelamatkan nyawanya. Namun, seiring dengan meningkatnya kultifasi Su Fang, dia menyadari bahwa apa yang disebut reinkarnasi jiwa tidak lebih dari sebuah legenda. Tidak ada yang bisa mengendalikannya, sama seperti tidak ada yang bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Ada banyak ahli di alam semesta yang bereinkarnasi. Teknik reinkarnasi sembilan siklus yang dikembangkan Ji Woo Ji hanyalah sejenis teknik penguasaan bola. Itu bukanlah reinkarnasi yang sebenarnya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan benar-benar bertemu dengan dewa abadi Yao He yang telah bereinkarnasi. Meskipun dia adalah dewa surgawi tingkat kelima, teknik penyusutan kehidupan tidak akan pernah salah. Aura takdir pada pemuda ini tidak diragukan lagi adalah dewa abadi Yao He. Sepertinya orang baik memang mempunyai karma baik. Jika saya tidak menyelamatkan Cu Yuan, saya tidak akan bertemu dengan Flamed Demon. Dan saya tidak akan bertemu dengan dewa abadi Yao He yang telah bereinkarnasi dan memenuhi keinginan saya. Su Fang sangat terkejut dan sangat tersentuh. Kemudian, dia membawa Cu Yuan dan langsung menuju alam ilahi Tiansya. Dalam sekejap mata, Desolate Earth Flame tiba di depan Flamed Demon dan mengeluarkan suara gemuruh seperti nyala api, Flamed Demon. Ki 8 ZBSP Saat iblis api hendak menaklukkan dunia ilahi dan melahap ratusan juta dewa, saat dia merasa sombong, dia merasakan api bumi yang sunyi dan terkejut. Segera setelah itu, Balrog mulai tertawa terbahak-bahak. Ini sebenarnya peradangan prasejarah. Kekeke. Terakhir kali, itu dihancurkan oleh manusia kecil itu, jadi aku tidak bisa menyatu denganmu. Tidak kusangka aku akan menemuimu di sini. Jika aku melahapmu, itu jauh lebih baik daripada melahap dunia kecil. Takdir. Aku benar-benar memiliki takdir yang hebat. Dari sudut pandang Balrog, peradangan prasejarah masih dalam tahap awal. Bukankah mudah untuk melahap peradangan prasejarah? Bagaimana mungkin dia tidak makan daging berlemak seperti ini yang dikirim ke mulutnya? Api iblis peledak Balrog berbenturan dengan kekuatan ilahi dari api peradangan prasejarah. Ledakan. Ledakan. Segera, Balrog menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana peradangan prasejarah ini merupakan peradangan prasejarah kekanak-kanakan yang dia bayangkan? Kali ini, tidak hanya tidak mampu melahap peradangan prasejarah, tetapi juga dalam bahaya dilahap oleh peradangan prasejarah. Dua jenis api surgawi yang lahir dari langit dan bumi terlibat dalam pertempuran mematikan di udara. Sufang membawa cuyuan ke penghalang dunia. Banyak dewa dari alam ilahi tiansia awalnya berpikir bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Siapa yang tahu bahwa penyelamat akan datang, dan kesadaran diri menyala pada saat itu. Mereka semua kaget dan gembira. Saat cuyuan muncul, seluruh alam ilahi bersorak-sorai. Semua orang mengira penyelamat mereka adalah rilem lord mereka. Ayah. Seorang pria muda dengan selusin ahli rilem kaisar ilahi terbang melintasi langit. Sufang menggunakan kemampuan alam kesempurnaannya yang hebat untuk menyapu pemuda itu dan merasakannya dengan cermat. Pria muda ini agak mirip dengan Yao Kren Abadi. Dia sangat anggun dan tampan, tapi rambutnya putih. Bakatnya juga luar biasa. Dia telah berkultivasi kurang dari seratus ribu tahun dan sudah menjadi dewa langit cakrawala kelima. Dia akan menjadi seorang jenius yang luar biasa di dunia besar manapun. Sufang merasakan bahwa ketuhanan pemuda itu adalah ketuhanan tingkat bumi tingkat tinggi. Dia mengembangkan dao besar logam. Dia segera teringat bagaimana Dewa Tua Yao Kren sangat bersemangat ketika dia memperoleh ketuhanan pangkat kuning dalam transformasi tertinggi dao. Setelah reinkarnasi, dia benar-benar memperoleh ketuhanan yang berada di urutan kedua setelah ketuhanan tingkat surga. Sufang hanya bisa menghela nafas melihat ketidakkekalan dunia. Dia merasa bahwa dao surgawi tidak dapat diduga. Yang mengejutkan Sufang adalah dengan bantuan rohki dharma ungu, dia bisa melihat aura ungu kental melayang di atas kepala pemuda itu. Ini adalah tanda keberuntungan tertinggi. Keberuntungan yang luar biasa jauh dari apa yang pernah dilihat Sufang sebelumnya. Sufang merenung sejenak dan segera mengerti mengapa pemuda itu begitu beruntung. Itu pasti terkait dengan keberuntungan yang diberikan oleh rohki dharma ungu kepadanya sebelum dia bereinkarnasi. Pemuda itu merasakan tatapan Sufang. Melihat dia menatapnya dengan tidak hati-hati dengan tatapan aneh, pemuda itu menunjukkan ekspresi tidak senang. Sufang datang bersama Cu Yuan, tapi dia masih terlalu muda. Sulit untuk mengasosiasikannya dengan guru yang mulia. Jika bukan karena kehadiran Cu Yuan, pemuda itu pasti langsung bertindak. Melihat ini, Cu Yuan tiba-tiba gemetar dan buru-buru berkata, dia, jangan kasar di depan Tuan Muda. Cepat berlutut. Pemuda dan Master Alam Ilahi Tiansya lainnya mengira Sufang adalah Tuan Muda dari kekuatan yang kuat. Cahaya di mata mereka berubah saat mereka memandang Sufang dengan penuh hormat. Namun, itu bukanlah rasa hormat yang dimiliki seseorang terhadap seorang Master. Itu murni karena identitas Sufang. Saat semua orang hendak berlutut, Sufang melepaskan aura ilahi yang membuat mereka sulit untuk membungkuk. Semua orang terkejut dan menyadari bahwa Sufang bukan hanya berasal dari kekuatan yang kuat. Siapa namamu? Sufang memandang pemuda itu dan bertanya. Pemuda itu menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat, yang rendah hati ini adalah Cu Hexing. Salam, Tuan Muda. Nama saya Sufang. Jika Anda bersedia mengikuti saya, saya akan memberi Anda keberuntungan dan membantu Anda mencapai ketinggian yang tidak dapat Anda bayangkan. Kata-kata Sufang mengejutkan dan membuat Cu Hexing tercengang. Meski dia tidak mengatakan apapun, dia merasa itu aneh. Dia mengira Sufang memiliki masalah dengan otaknya, menjanjikan manfaat seperti itu segera setelah mereka bertemu. Mungkin orang ini penipu, tapi sepertinya tidak demikian. Metodenya sangat kikuk sehingga selama dia tidak bodoh, dia tidak akan tertipu. Cu Yuan telah melihat Sufang membunuh Rilem Lord Rilem Demon Monkey dengan satu pukulan. Dia tahu kekuatan Sufang. Sekarang Sufang telah mengambil inisiatif untuk membawa putranya pergi, dia tentu saja terkejut dan bahagia, tetapi dia juga bingung. Sufang menyadari bahwa dia terlalu cemas. Dia tersenyum tipis dan sedikit mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi pembelah langit. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Rilem Demon. Cu Yuan dan yang lainnya tidak bisa melihatnya sama sekali. Rilem Demon bertarung dengan peradangan prasejarah. Ketika Sufang tiba, peradangan prasejarah menghindar ke samping, memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Merasakan aura Sufang, iblis api segera meraung marah. Manusia, itu kamu. Di reruntuhan kekacauan, Sufang telah merusak rencana iblis api dan melukainya secara serius. Dia hampir ditekan oleh cermin harta karun. Yang lebih disayangkan lagi adalah Sufang telah melahap keberuntungannya. Sejak itu, dia terus-menerus tidak beruntung dan terseret ke dalam turbulensi kehampaan. Dia hanya berhasil melarikan diri karena keberuntungan. Jika tidak, iblis api akan melahap dewa yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Dia pasti akan menjadi dewa iblis yang tiada tarannya di berbagai dunia. Bagaimana dia bisa berada dalam kondisi yang menyedihkan? Kamu memiliki ingatan yang bagus. Sufang tersenyum tipis. Api ilahi sembilan matahari tiba-tiba meledak dari telapak tangannya dan berubah menjadi awan api yang menutupi langit dan menutupi iblis api. Ah, alam hirarki. Bagaimana ini mungkin? Anda hanyalah dewa sejati saat itu. Berapa tahun telah berlalu? Bagaimana Anda bisa mencapai alam hirarki? Flame Demon berteriak putus asa. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari penindasan api ilahi sembilan matahari. Pada akhirnya, dia disegel di dunia batin Sufang bersama dengan api ilahi sembilan matahari. Kemudian, Sufang menyingkirkan peradangan prasejarah dan sekali lagi mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi pembelah langit. Dia langsung melewati penghalang dunia ilahi dan muncul di samping cuyuan. Orang-orang ini secara alami tahu betapa menakutkannya iblis api. Namun, Sufang sebenarnya telah menekan iblis api hanya dengan mengangkat tangannya. Ini mengejutkan cuyuan sekali lagi. Yang lainnya tercengang. Mereka memandang Sufang dengan mata penuh hormat. Tubuh mereka gemetar, dan mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Cuyuan segera berteriak, Heir, cepat berterima kasih pada Tuan Muda. Cu Hexing tidak ragu-ragu dan segera berlutut di hadapan Sufang. Namun, dia dihentikan oleh Sufang. Namaku Sufang. Kamu sudah cukup mengenalku. Jangan beritahu orang lain. Ketika Cu Hexing berhasil dalam kultifasinya, aku akan membiarkan dia kembali menemuimu. Sufang mengingatkan Cuyuan. Sufang. Cuyuan terkejut. Sufang telah menjungkir balikan orang Ji dan bahkan membunuh seorang ahli tak tertandingi yang berada di urutan kedua setelah Tuan Domain. Saat ini, beritanya sudah menyebar melalui berbagai saluran. Meskipun dunia ilahi Tianxia hanyalah sebuah dunia kecil, Cuyuan, sebagai penguasa Domain, secara alami mengetahui reputasi Sufang. Cuyuan bahkan tidak berani membayangkan masa depan seperti apa yang akan dimiliki Cu Hexing jika dia mengikuti seorang jenius yang tiada taranya seperti Sufang. Meskipun dia terkejut, dia secara alami sangat gembira. Sufang bergegas menuju Istana Surgawi Primordius dan tidak tinggal lama. Dia meninggalkan beberapa sumber daya untuk Cuyuan dan kemudian meninggalkan dunia ilahi Tianxia melalui crossing Stargate, tiba di dunia besar lainnya. Jin Hongwang. Roh yang Sufang datang ke dunia Jin Hongwang, yang mengambang di kedalaman dunia batinnya. Kamu bahkan tidak memanggilku Tuan. Kamu memanggilku dengan namaku. Jangan kasar. Roh dunia memadatkan gambaran Jin Hongwang dan muncul di depan roh yang milik Sufang. Bicaralah, manfaat apa yang kamu inginkan dari gurumu. Jin Hongwang, apakah kamu tidak suka menerima murid? Aku menemukanmu satu. Pikiran Sufang bergerak dan roh dunia muncul, menyelimuti Cu Hexing. Anak ini. Jin Hongwang memandang Cu Hexing dengan hati-hati. Pada awalnya, dia agak meremehkan, tetapi lambat laun, matanya bersinar terang. Anak ini tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Meskipun dia hanya memiliki ketuhanan tingkat bumi tingkat tinggi, kursi ini dapat merasakan dari tubuhnya bahwa ada penyelenggaraan Dao Surgawi tertinggi di tubuhnya. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi seorang ahli yang tiada tarannya di masa depan, setidaknya dia tidak akan seberuntung kursi ini. Lumayan, aku akan menerima anak ini. Jin Hongwang adalah seorang pencuri, dan beberapa harta karunnya yang kuat lahir dari penyelenggaraan Dao Surgawi. Dia dapat dengan jelas merasakan penyelenggaraan Tuhan. Jin Hongwang sangat puas dengan penyelenggaraan Cu Hexing dan langsung menyetujuinya. 2125 Su Fang melewati Rilem Crossing Stargate di dunia ilahi tiansia dan tiba di alam besar yang disebut dunia ilahi embun beku. Su Fang sangat lega meninggalkan Cu Hexing di tangan Raja Pelangi Emas. Setelah budidaya Cu Hexing di alam Raja Pelangi Emas mencapai tingkat tertentu, dia pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Hati Su Fang terasa lebih tenang sekarang setelah dia memenuhi salah satu keinginannya. Perjalanan ke dunia ilahi tiansia ini tidak hanya memenuhi salah satu keinginannya, tetapi dia juga telah menekan iblis api dan membunuh monyet iblis sebelum memasuki dunia ilahi tiansia. Ini semua adalah bahan budidaya yang sangat bagus. Setelah pergolakan, semua jenis sumber daya budidaya di alam semesta menjadi semakin berharga. Panennya kali ini tidak sedikit. Dia untuk sementara akan menyegel iblis api dan monyet iblis di dunia batinnya dan perlahan-lahan menangani mereka ketika dia punya waktu. Su Fang harus melakukan perjalanan ke kamar dagang di Frost Divine World. Sepanjang perjalanan, Su Fang telah menyaksikan kehancuran banyak alam besar. Dia harus menyiapkan beberapa sumber daya terlebih dahulu. Selain itu, Su Fang harus membeli peta Yuan Tiamong. Dewa tertinggi Sang Kiyu hanya memberinya satu set koordinat spasial. Dalam perjalanannya, dia harus melewati alam besar yang tak terhitung jumlahnya. Su Fang harus mengikuti peta dan menemukan rute paling nyaman ke Yuan Tiamong dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah menghubungi Suan Sin, hati Su Fang terbakar. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Setelah menghubungi Suan Sin melalui Vermillion Bird Mirror, Su Fang mencoba menghubunginya lagi setelah pulih. Namun, pesan yang disampaikannya ibarat batu yang dilempar ke laut. Mungkin saja Suan Sin sudah memasuki Yuan Tiamong. Su Fang berjalan mengelilingi pasar alam besar. Alisnya berkerut semakin erat. Mengapa ini? Seluruh Frost Divine World dipenuhi dengan suasana tegang dan putus asa. Su Fang merasa seolah akhir dunia sudah dekat. Berbagai sumber daya di pasar, seperti pil, benda roh, material, peralatan ilahi, dan kebutuhan budidaya lainnya, semuanya telah meroket lebih dari 10 kali lipat. Su Fang memiliki hampir 100 ribu ahli, Big Goblin, dan beberapa ratus ribu anggota klan Su di bawah komandonya. Semuanya membutuhkan sumber daya. Dia masih bisa mendukung mereka untuk saat ini, tapi itu bukanlah solusi jangka panjang. Setelah beberapa pemikiran, Su Fang tiba di kamar dagang Tong Bao. Seperti yang diharapkan dari kamar dagang nomor satu di alam semesta, hampir semua alam ilahi memiliki kamar dagang Tong Bao sendiri. Divine Jade Tong Bao juga merupakan mata uang keras di alam semesta. Selain itu, harta karun giyok ilahi sendiri terbentuk dari kondensasi energi alam langit dan bumi, mengandung ki spiritual yang melimpah dan aura hukum dao agung. Itu juga bisa digunakan sebagai bahan budidaya, jadi meskipun harga berbagai bahan telah meroket, depresiasi harta karun giyok ilahi tidak terlalu besar. Su Fang memiliki banyak batu giyok dan harta karun ilahi, serta banyak senjata dan sumber daya ilahi yang tidak dia perlukan. Dia akan menukar semuanya dengan bahan untuk pil pemurnian dan alat pemurnian. Dia akan mengatur para alkemis dan penyulingnya untuk memurnikannya menjadi pil dan senjata dewa. Aula utama kamar dagang Tong Bao dipenuhi orang. Su Fang mengeluarkan giyok ilahi tanda ungu, dan manajer kamar dagang Tong Bao membawanya ke ruangan pribadi yang diisolasi oleh formasi. Meskipun giyok ilahi tanda ungu Su Fang mewakili status VIP kamar dagang Tong Bao, kualitasnya paling rendah. Namun, menerima perlakuan seperti itu sudah cukup baik. Apalagi Su Fang masih sangat muda, jadi dia langsung menarik perhatian banyak orang di aula. Dia mengeluarkan semua Tong Bao Divine Jade, senjata dewa, dan permata yang tidak berguna yang telah dia kumpulkan setelah naik ke alam ilahi. Dia membuang semuanya sekaligus dan menukarnya dengan berbagai bahan dan resep pil. Dari koordinat alam ilahi hingga koordinat Yuan Tiangong, ia juga menghabiskan banyak giyok ilahi di peta alam ilahi. Ki 8 ZBSP. Sekarang, aku menjadi miskin. Su Fang tersenyum pahit sambil mengeluarkan giyok ilahi tanda ungu. Meskipun giyok ilahi tanda ungu ini memiliki kualitas paling rendah, namun masih bisa didiskon. Faktanya, Su Fang masih memiliki mutiara kekacauan yang telah disempurnakan oleh cermin suci kekacauan dari Jifeng. Masih ada lebih dari separuh energinya yang tersisa. Jika dia mengeluarkannya, bahkan eksistensi tertinggi seperti Kaisar Sang Kiyu akan tergoda. Nilainya bisa dibayangkan. Namun, menggunakan Chaos Secret Mirror untuk menyempurnakan seorang ahli bukanlah tugas yang mudah. Su Fang tentu saja tidak akan mengeluarkan mutiara kekacauan. Eh. Saat memeriksa giyok ilahi tanda ungu milik Su Fang, ekspresi manajer tiba-tiba berubah. Su Fang mengangkat alisnya. Mengapa? Apakah ada masalah dengan giyok ilahi tanda ungu milikku? Ada masalah kecil dengan giyok ilahi tanda ungu, tapi tidak ada salahnya. Mohon tunggu sebentar, saya akan segera kembali. Manajer itu menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang, lalu buru-buru pergi. Sepertinya giyok ilahi tanda ungu mengungkap identitasku. Mungkin ada masalah. Su Fang berspekulasi dalam hatinya. Giok ilahi tanda ungu miliknya diberikan kepadanya oleh Jiang Baosen. Itu pasti tercatat di kamar dagang Tong Bao. Dengan kekuatan kamar dagang Tong Bao, mereka secara alami memiliki sarana untuk mengetahui identitas Su Fang melalui giyok ilahi tanda ungu. Namun, Su Fang tidak takut akan masalah. Dunia ilahi Han Suo adalah dunia yang paling luas. Bagaimana para ahli dari kamar dagang Tong Bao bisa lebih kuat dari rakyat Ji? Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, seorang lelaki tua buru-buru bergegas mendekat. Dia tampaknya adalah salah satu petinggi kamar dagang Tong Bao. Orang tua itu menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang. Bolehkah aku bertanya apakah nama keluarga mu Su? Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, benar. Nama keluarga ku Su. Wajah lelaki tua itu menunjukkan ekspresi hormat. Dia melanjutkan, itu memang Tuan Muda Su. Tuan Muda memiliki sejumlah besar divine jade di kamar dagang Tong Bao yang belum anda tarik. Bolehkah saya bertanya apakah Tuan Muda ingin menariknya sekarang, atau terus menyimpannya di kamar dagang Tong Bao? Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia awalnya mengira akan ada masalah. Ia tidak menyangka bukan hanya tidak ada masalah, tapi ada juga manfaatnya. Namun, manfaat ini agak aneh. Su Fang bertanya dengan heran, dari mana datangnya batu giyok ilahi ini? Orang tua itu menjawab, salah satunya adalah taruhan. Yang lainnya adalah simpanan atas nama Tuan Muda. Itu berasal dari kekuatan yang disebut tanpa jiwa. Selain itu, ada bunga dari kamar dagang Tong Bao selama bertahun-tahun. Bertaruh, tanpa jiwa. Su Fang tiba-tiba mengerti. Sebelum babak final pertemuan pertempuran anak ilahi Azur Edom dimulai, bahasa San Sekerta telah bertaruh besar bahwa Su Fang tidak akan bisa menang. Su Fang diam-diam bertaruh besar pada dirinya sendiri, bertaruh besar bahwa dia akan menang. Pada saat itu, taruhan yang dia pasang hampir bernilai sebuah dunia kecil. Divine Jade yang dia menangkan secara alami sangat mengejutkan. Dengan pengaruh kamar dagang Tong Bao, tentu tidak sulit bagi mereka untuk mengetahui bahwa nama Su Fang masih ada di papan peringkat emas primordial Chaos dan menentukan pemenang taruhan ini. Tanpa diduga, kamar dagang Tong Bao secara langsung menempatkan kemenangan sebesar ini atas namanya. Setelah Su Fang meninggalkan Azur Edom Starfield, dia kehilangan kontak dengan Sou Les. Karena Sou Les dapat terus menaruh uang atas nama Su Fang, dapat dilihat bahwa pengaruhnya di Azur Edom Starfield semakin kuat. Sou Les adalah organisasi pembunuh. Tentu saja, ia sangat pandai menghasilkan uang. Su Fang menganalisis bahwa ini pasti terkait dengan dukungan rahasia Azur Edom Domain Lord. Dengan reputasi dan status Su Fang saat ini, bagaimana mungkin penguasa Domain Azur Edom tidak menunjukkan niat baik? Berapa banyak Giyok Ilahi yang kamu miliki? Jumlah kedua item itu pasti tidak sedikit. Namun, Su Fang tentu saja tidak tahu berapa jumlahnya. Orang tua itu menjawab, totalnya ada lebih dari 1 miliar Giyok Ilahi. Beberapa ratus ribu sama dengan 1,1 miliar. Jantung Su Fang berdebar tak terkendali. Apa artinya memiliki lebih dari 1 miliar Divine Jade? Itu berarti dia benar-benar bisa membeli dunia yang besar. Itu adalah dunia yang besar, bukan kekayaan Realm Lord. Penguasa alam dari dunia yang besar tidak berarti bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah miliknya. Saya kaya, saya kaya kali ini. Su Fang, yang khawatir menjadi miskin, sangat gembira. Dia segera menjadi lebih murah hati. Ketika Su Fang secara pribadi diantar keluar dari kamar dagang tongbau oleh lelaki tua itu, dia telah menyanyiakan 1 miliar Giyok Ilahi. Semuanya ditukar dengan berbagai sumber daya dan material, terutama material. Selain itu, banyak tanaman obat dan biji-bijian. Su Fang berencana membuka kebun tanaman obat dan ladang spiritual di dunia Raja Pelangi Emas. Dengan cara ini, klan Su dan para ahlinya bisa mandiri. Su Fang secara pribadi diantar keluar oleh petinggi kamar dagang tongbau, yang sekali lagi menarik banyak perhatian. Tuan Mudasu, alam semesta tidak begitu damai sekarang. Apakah Anda ingin meminta beberapa ahli untuk menemani Anda? Orang tua itu dengan baik hati mengingatkannya. Dengan statusnya di kamar dagang tongbau, dia tidak mengetahui identitas asli Su Fang. Dia berpikir bahwa dia adalah murid dari kekuatan besar. Saat ini, Su Fang menekan kultifasinya. Aura yang dia ungkapkan hanya ada di surga ke-6 dari alam kaisar yang saleh. Budidaya semacam ini pasti dianggap ahli di alam semesta. Terlebih lagi, di usia Su Fang, bakat kultifasinya bisa dikatakan sangat mencengangkan. Namun, pada saat bencana ini, semua orang merasa cemas. Seorang kultifator rilem kaisar yang saleh yang membawa begitu banyak sumber daya jelas tidak cukup. Itu tidak perlu. Su Fang tersenyum tipis dan menolak niat baik lelaki tua itu. Gerbang bintang alam ilahi Hansuo dibangun di benua material tidak jauh dari alam utama. Su Fang meninggalkan alam utama dan terbang menuju benua material. Namun, tidak lama setelah dia meninggalkan alam utama, lebih dari 10 dewa mengikuti di belakangnya. Dengan pengalaman Su Fang, bagaimana mungkin dia tidak memahami niat orang-orang ini? Su Fang tidak memperhatikan orang-orang ini. Di antara orang-orang ini, yang terkuat hanya ada di surga kesembilan dari alam kaisar yang saleh. Tentu saja, Su Fang tidak mengambil hati mereka. Seolah dia tidak menyadari sesuatu yang aneh, dia terbang dengan santai. Bagaimana kami, leluhur ketidakkekalan, membiarkan kalian bajingan menyentuh domba gemuk yang telah kami incar? Enyahlah. Raungan menggelegar tiba-tiba bergema, menyebabkan selusin dewa yang mengikuti di belakang gemetar. Beberapa kaisar ilahi tingkat bawah yang lebih lemah terguncang oleh suara gemuruh, roh primordial mereka kehilangan kesadaran dan langsung pingsan. Sisanya dengan cepat berbalik dan pergi. Suara mendesing gelombang. Dua pria parubaya, satu di depan dan satu di belakang, menjepit Su Fang di tengah. Pria parubaya dengan kulit gelap yang menghalangi jalan Su Fang menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Nak, jika kamu tidak ingin mati terlalu menyakitkan, serahkan semua yang ada padamu. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan merasakan bahwa pria parubaya berkulit gelap di depannya berada di surga pertama dari alam yang mulia. Pria parubaya berkulit putih di belakangnya berada di surga ketiga dari alam yang mulia. Dunia berubah, dan berbagai aturan yang mengekang para dewa juga terganggu. Keduanya jelas dianggap ahli yang kuat di alam ilahi Han Suo. Siapa sangka mereka terang-terangan melakukan pembunuhan dan perampokan. Jelas sekali betapa kacaunya alam ilahi Han Suo. 2126 Berbaur di Yuan Tiamong Su Fang terkejut. Tidak banyak orang di alam semesta yang tahu tentang bergaul di Yuan Tiamong. Su Fang baru mengetahuinya dari Chang Yan Hai, dan Kaisar Sang Kiyu telah memberinya koordinat untuk berbaur di Yuan Tiamong. Su Fang juga tahu bahwa bergaul di Yuan Tiamong adalah tempat yang digunakan untuk menumbuhkan orang-orang jenius yang tiada taranya di alam semesta. Yang terbaik dari mereka akan dipilih untuk memasuki gunung surgawi yang agung untuk mencegah pergolakan berlanjut. Mengenai seperti apa bergaul di Yuan Tiamong, Su Fang tidak tahu. Bagaimana mungkin Su Fang tidak terkejut ketika dia mendengar tentang pergaulan di Yuan Tiamong dari dua bandit. Selain itu, dari kata-kata pria parubaya berwajah pucat, sepertinya mereka akan berbaur di Yuan Tiamong. Keduanya berada di alam surgawi yang agung. Meski luar biasa, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui tentang berbaur di Yuan Tiamong, apalagi berbaur di Yuan Tiamong. Kamu tahu tentang bergaul di Yuan Tiamong. Su Fang menoleh untuk melihat pria parubaya berwajah pucat, memperlihatkan punggungnya ke pria parubaya berwajah hitam. Kamu bahkan tidak tahu tentang bergaul di Yuan Tiamong. Kamu benar-benar berasal dari alam dewa lain. Tidak akan ada masalah jika aku membunuhmu. Pria parubaya berwajah pucat itu menunjukkan senyuman garang. Dia melepaskan kekuatan dewa berelemen S, membekukan Su Fang dan ruang di sekitarnya. Tidak akan ada masalah jika kamu membunuhku, tapi kamu sudah dalam masalah. Su Fang terkekeh, sembilan api ilahi yang meledak dari tubuhnya dan dengan cepat berubah menjadi awan api. Surga keempat dari alam surgawi yang agung. Ah, sungguh kekuatan api suci yang mengerikan. Tubuh pria parubaya berwajah pucat itu terasa dingin. Bahkan jika dia jatuh ke dalam gua es berumur 10.000 tahun, dia tidak akan merasa kedinginan sama sekali. Tapi sekarang, bahkan jiwanya gemetar. Domba gemuk yang dia incar adalah seekor harimau. Mereka berdua mengusir serigala lapar lainnya dan menyerahkan diri ke mulut harimau. Berhenti, ini adalah kesalahpahaman. Itu semua salah paham. Kami adalah leluhur ketidakkekalan, bawahan Tuan Muda Hansuo. Pria parubaya berwajah pucat itu memang layak menjadi ahli tingkat yang mulia. Dia telah mengalami badai dan gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Karena lengah, dia langsung bereaksi dan terus memohon belas kasihan. Namun, dia diam-diam mengirimkan pesan kepada pria parubaya berwajah gelap, berencana melancarkan serangan menjepit. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuh Sufang, mereka masih dapat melarikan diri dengan mudah. Siapa yang tahu? Pria parubaya berwajah gelap mengolah dao api besar. Ketika dia merasakan Divine Flame Aura milik Sufang, Divine Flame Aura miliknya ditekan. Dia bahkan merasa kehilangan kendali. Artinya, bukan hanya tingkat pengolahannya saja, pemahamannya terhadap hukum grendau api dan kekuatan-kekuatan api ilahinya jauh melampaui dirinya. Berapa banyak yang mulia yang idiot? Pria parubaya berwajah gelap itu tidak ragu-ragu untuk berbalik dan lari ke dalam kehampaan. Bagaimana dia bisa tetap memperhatikan temannya? Suara mendesing. Suan guang hitam keluar dari belakang kepala Sufang dan menghilang ke dalam kehampaan. Aku akan bertarung denganmu. Pria parubaya berwajah pucat itu mengertakan gigi dan dengan cepat membentuk segel. Namun, dia menyadari dengan putus asa bahwa di bawah tekanan Divine Flame Aura milik Sufang, Grid Dao of Ice miliknya tidak dapat digunakan. Pada saat itu, Sufang memisahkan telapak tangannya dan ratusan lampu pedang yang menyala menelan pria parubaya berwajah pucat itu. Ki-8 ZB-CP Dengan kekuatan Sufang saat ini, mudah baginya untuk menekan dewa tertinggi. Setelah menyingkirkan mayat pria parubaya berwajah pucat itu, Sufang terbang ke dalam kehampaan. Sesaat kemudian, Roh primordial yang kuat turun dan dengan cepat berubah menjadi dewa matahari. Beraninya kamu menimbulkan masalah di alam ilahiku. Jika aku menangkapmu, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Melihat tidak ada yang ditemukan, dewa matahari dengan kesal membubarkan diri. Apa yang tidak diketahui oleh Master Rilem dari alam ilahi Hansuo ini adalah beruntungnya dia tidak berhasil menemukan Sufang. Lebih dari sepuluh hari kemudian, Sufang kembali ke alam ilahi, tetapi tidak dalam tubuh aslinya. Sebaliknya, dia bersembunyi di dalam tubuh pria parubaya berwajah hitam yang telah dirasuki oleh roh primordial kedua. Roh primordial kedua Sufang dengan mudah merasuki pria parubaya berwajah gelap itu. Setelah melakukan pencarian jiwa, Sufang mendapatkan apa yang diinginkannya dari ingatannya yang terhapus. Jadi, pria parubaya berwajah hitam bernama Chang Chi Wang dan merupakan ahli alam ilahi yang tiada taranya. Bersama dengan pria parubaya berwajah pucat, mereka dikenal sebagai dua leluhur ketidakkekalan. Apa yang tidak diharapkan Sufang adalah bahwa Yuan Tiamong bukanlah rahasia di alam ilahi. Istana Surgawi Primordius berbeda dari yang dibayangkan Sufang. Istana Surgawi Primordius adalah dunia ilahi yang diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di dunia tanpa batas. Itu secara khusus diciptakan untuk membesarkan para jenius yang tiada taranya untuk mengatasi bencana besar. Yuan Tiamong tidak berlokasi di berbagai alam atau dunia dewa kuno. Itu adalah pesawat yang diciptakan oleh para ahli kekacauan yang tiada taranya. Dikatakan bahwa tidak hanya tidak terpengaruh oleh perubahan di langit dan bumi, namun para ahli yang tiada taranya juga telah mengekstraksi asal usul alam semesta dari berbagai alam dan dunia dewa kuno. Oleh karena itu, lingkungan budidaya di sana jauh lebih rendah daripada lingkungan ras yang tiada taranya di dunia dewa kuno. Karena perubahan ke-6, 7 matahari jahat di langit, para ahli tak tertandingi mengubah aturan kompetisi pangeran surgawi dan berhenti mengadakannya. Semua pangeran ilahi di suatu wilayah planet, gulungan emas kekacauan primordial, dan para jenius tak tertandingi dari dunia dewa kuno dikirim ke Yuan Tiamong. Dunia batin Yuan Tiamong juga dibagi menjadi beberapa wilayah berbeda. Para jenius yang tiada taranya akan diuji sebelum memasuki Yuan Tiamong. Berdasarkan hasil tersebut, mereka dapat menentukan wilayah tempat mereka tinggal dan sumber daya budidaya yang dapat mereka nikmati. Tapi bukan ini yang paling mengejutkan Su Fang. Yang mengejutkan Su Fang adalah bahwa Yuan Tiamong bukan hanya tanah suci bagi para jenius yang tiada taraf untuk bercocok tanam, tetapi juga tempat perlindungan. Bahkan jika perubahan di langit dan bumi tidak dapat dihentikan, Yuan Tiamong akan tetap aman dan sehat serta mempertahankan sisa vitalitas dunia dewa kuno. Para jenius tak tertandingi yang terpilih untuk memasuki Yuan Tiamong dapat membawa sejumlah orang untuk tinggal di Yuan Tiamong. Tentu saja, orang-orang ini tidak akan bisa menikmati perlakuan yang sama seperti para jenius lainnya. Jumlah orang yang dapat dibawa ke Yuan Tiamong akan ditentukan oleh ujian yang dilakukan para jenius sebelum memasuki istana dan kinerja mereka dalam 10 juta tahun ke depan. Ini juga berarti bahwa mereka yang memasuki Yuan Tiamong akan terbebas dari kekhawatiran dan tidak perlu khawatir akan datangnya bencana. Namun, pria parubaya berwajah gelap, Chang Cihuang, tidak tahu banyak. Informasi yang dia peroleh dari ingatannya hanya sedikit, dan belum tentu akurat. Alasan mengapa Chang Cihuang tahu begitu banyak, dan mengapa pria parubaya berwajah pucat berkata begitu berani bahwa mereka bisa memasuki Yuan Tiamong, adalah karena mereka telah bergabung dengan pasukan Tuan Muda Han Suo. Tuan Muda Han Suo adalah orang jenius nomor satu di dunia Dewa Kuno. Namun, dia sendiri tidak memiliki kualifikasi untuk masuk Yuan Tiamong. Sebaliknya, dia punya identitas lain. Dia telah berjanji setia kepada seorang jenius tak tertandingi dari ras Dewa Kuno yang menduduki peringkat di Primordial Chaos Golden Roll. Dia telah menjadi pengikut jenius yang tiada taranya. Sekitar sepuluh tahun lagi, jenius tak tertandingi ini akan membawa Tuan Muda Han Suo ke Yuan Tiamong, dan dia bahkan akan memberinya seratus tempat. Tentu saja, ini semua hanyalah janji. Jika mereka benar-benar ingin memasuki Yuan Tiamong, mereka harus bergantung pada hasil ujian masuk jenius yang tiada taranya ini. Leluhur kembar ketidakkekalan sendiri tidak lemah, dan mereka telah menggunakan seluruh tabungan mereka untuk mendapatkan dua tempat dari Tuan Muda Han Suo. Akibatnya, keduanya mulai merampok harta orang lain. Siapa sangka mereka akan kehilangan nyawa karena hal ini? Siapa sangka Yuan Tiamong bukan hanya tanah suci bagi para pembudidaya jenius, tetapi juga tempat perlindungan bagi para pembudidaya manusia? Apapun yang terjadi, saya harus mendapatkan tempat sebanyak mungkin. Saya harus membawa semua teman dan keluarga saya ke Yuan Tiamong. Dengan begitu, meski kiamat datang, kita akan mampu bertahan. Saat ini, mata Su Fang bersinar terang. Jantungnya melonjak karena kegembiraan, dan dia merasa sulit untuk tenang. Seolah-olah dia telah melihat jalan terang yang penuh harapan. Ketika kiamat datang dan tiga alam dihancurkan, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubahnya. Dia bahkan tidak mampu melindungi dirinya sendiri, teman-temannya, dan keluarganya. Sejak dunia berubah lagi, hati Su Fang terbebani oleh sebuah batu besar. Sekarang dia akhirnya menemukan peluang, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Si jenius tak tertandingi dari ras dewa kuno memberi Tuan Muda Han Suo 100 tempat. Tampaknya tempat untuk memasuki Yuan Tiamong tidak sulit didapat. Setidaknya, ayah, Tuan, dan yang lainnya semuanya bisa dibawa. Di dalam. Mari kita tidak memikirkan hal-hal ini untuk saat ini. Dalam belasan tahun atau lebih, Tuan Muda Han Suo akan bertemu dengan jenius yang tiada taranya dan memasuki Yuan Tiamong. Saya tidak perlu bepergian sendirian. Aku hanya bisa mencari tumpangan. Su Fang membuat keputusan. Berdasarkan ingatan Chang Cihuang, dia menemukan gua tempat tinggal yang pernah dia tinggali sebelumnya. Kemudian, dia menutup pintu dan menolak semua pengunjung, menunggu hari tiba. Sudah waktunya menghadapi Ifrit. Su Fang secara acak menemukan sebuah istana di dalam gua tempat tinggalnya. Kemudian, dia melepaskan matanya dan memasuki dunia di dalam tubuhnya. Sebelum memasuki Yuan Tiamong, semakin kuat hasilnya, semakin baik pula hasilnya. Ini juga berarti dia bisa mendapatkan lebih banyak tempat, yang setara dengan menyelamatkan lebih banyak orang. Su Fang tentu saja tidak berani mengendur sedikitpun dalam hal kultivasi. Su Fang berencana menggunakan Ifrit untuk menyerang Meridian yang ke-67. Meskipun Ifrit berasal dari ras iblis, ia tetap merupakan jenis api yang lahir dari langit dan bumi. Itu sempurna untuk menyerang Meridian yang peradangan prasejarah juga bisa melahap Ifrit untuk memperkuat dirinya sendiri. Adapun racun api mengerikan yang dikandung Ifrit, Su Fang tentu saja tidak takut jika ada Gui-Gui. Terlebih lagi, racun api itu kebetulan menguntungkan Gui-Gui. Su Fang memiliki banyak pengalaman melahap api aneh. Kali ini, melahap Ifrit adalah hal yang mudah baginya. Pertama, dia menyuruh roh primordial. Keduanya menggunakan kekuatan roh primordial untuk melenyapkan kesadaran Ifrit. Ifrit, yang telah kehilangan kesadaran dirinya, kembali ke bentuk aslinya. Itu adalah bola api yang memancarkan ki iblis dan racun mematikan dalam jumlah yang mengejutkan. Su Fang menggunakan kekuatan Yin dan Yang di dunianya untuk menembus api. Dia menyatukan apinya dan memisahkan racun api dari apinya, memberikannya kepada Gui-Gui untuk dimakan. Kemudian, Su Fang membagi api yang telah diubah oleh Ifrit menjadi dua. Dia menyimpan satu untuk dirinya sendiri dan yang lainnya untuk peradangan prasejarah. Peradangan prasejarah secara alami sangat heboh. Tidak hanya ia memiliki perseteruan hidup dan mati dengan Ifrit, namun dengan melahap esensi api Ifrit, ia akan mengalami metamorfosis lagi. Bahkan mungkin mengalami beberapa mutasi. Dulu, Ifrit hampir mengalami peradangan prasejarah saat menggunakan teknik menanam. Sekarang, peradangan prasejarah menyatu dengan Ifrit tanpa kesulitan atau risiko apapun. Su Fang memasuki Time Cave Abode dan mengirimkan esensi api Ifrit ke pohon dunia. Pada saat yang sama, dia membiarkan Meridian yang menyerapnya. Dia menggunakan transformasi 9-9 untuk terus menyerang Meridian ke-67. Setelah kurang dari 100 tahun di Time Cave Abode. C. 2127. Meridian yang lainnya akan segera lahir. Su Fang terkejut. Ini juga merupakan hadiah besar atas kebaikan Su Fang. Jika dia tidak menyelamatkan Chuyuan, penguasa alam dari alam ilahi Tiansya, dia tidak akan bertemu dengan iblis api. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melahirkan Meridian yang ke-67. Dia menggunakan semua energi di tubuhnya untuk mengolah 9 transformasi 9 matahari dan mulai menyerang Meridian yang ke-67. Dia memperkirakan dalam beberapa tahun, Meridian yang ini akan selesai. Setelah serangan berulang kali, sebagian besar Meridian ini terbakar dengan energi yang dalam jumlah yang mengejutkan. Dia menyerangnya tidak kurang dari seribu kali. Tiba-tiba, Meridian ke-67 bergetar hebat. Api yang murni menyapu Meridian ke-66, dan gelombang energi yang meledak di Suan Guang. Meridian berwarna darah langsung berubah seperti batu giyok, dan energi yang berwarna putih keabu-abuan melonjak ke dalamnya. Persis seperti itu, Meridian yang ke-67 lahir. Meridian yang yang baru lahir mendekati roda yin yang dao dan terhubung dengan ekor ke-66, menjadi bagian dari lapisan luar roda. Su Fang merasakan energi yang di tubuhnya menjadi kosong. Dia perlu berkultivasi dalam waktu yang lama untuk mencapai kondisi berkelimpahan. Namun, kelahiran Meridian yang lainnya berarti energi yang di tubuhnya telah mencapai ketinggian baru. Itu menjadi lebih dalam, lebih luas, dan lebih mendalam. Pada saat yang sama, kecepatan kultivasi Su Fang, terutama ketika dia menggunakan transformasi sembilan matahari sembilan, meningkat dengan selisih yang besar. Masih ada beberapa tahun sebelum Sir Han Suo keluar. Saya dapat menggunakan waktu ini untuk memulihkan energi yang dan meningkatkan kultivasi saya. Su Fang sangat gembira. Dia terus menyerap esensi api flame demon dan benda spiritual lainnya. Burung naga juga memelihara esensi api matahari dan mengolah sembilan transformasi sembilan matahari untuk memulihkan energi yangnya. Pada saat yang sama, ia juga mengonsumsi pil untuk meningkatkan budidayanya. Sekitar 20 tahun kemudian di coveren of time, Su Fang, dalam wujud kubah darah mata air kuning, tiba-tiba membuka matanya. Mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kesusahan. Mengapa ini? Ternyata Su Fang telah menemukan masalah yang cukup fatal, yaitu sangat sulit untuk meningkatkan kultivasinya dengan menelan pil untuk berkultivasi. Su Fang bahkan memiliki firasat bahwa bahkan dan suci hunyuan tidak akan se-efektif sebelumnya. Benda spiritual biasa pastinya tidak akan banyak berguna. Kecuali jika itu adalah benda spiritual yang mengandungki kekacauan primordial, seperti api bumi purba, atau beberapa benda spiritual penciptaan. Setelah merenung sejenak, Su Fang menemukan alasannya. Sebelumnya, dia telah melahap banyak caotiki. Ini adalah tingkat energi tertinggi yang melampaui energi spiritual alami langit dan bumi serta esensi dunia. Selain itu, budidayanya sebagian besar berasal dari dunia di dalam tubuhnya, sehingga energi yang ia butuhkan secara alami berada pada tingkat tertinggi. Energi spiritual yang normal tidak akan banyak berguna baginya. Setelah satu putaran kultivasi dan verifikasi, Su Fang membenarkan dugaannya. Ini akan merepotkan. Bukan hanya pil dan benda roh biasa, tetapi semua benda roh yang lahir di dunia pasca kelahiran, pil yang dibuat darinya, dan bahkan esensi dunia memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap peningkatan kultivasi seseorang. Di mana seseorang dapat menemukan begitu banyak benda roh pralahir. Saat ini, satu-satunya cara adalah dengan terus memahami transformasi yin yang dan melahap energi spiritual alami langit dan bumi, esensi dunia, serta pil, benda spiritual, dan sumber daya lainnya, mengubahnya menjadi energi kacau untuk penanaman. Tetapi jika itu masalahnya, jumlah sumber daya yang perlu saya kembangkan terlalu mengejutkan. Menggunakan cermin suci asal untuk membunuh King Su dari klan Peng ilahi surgawi hanya menyempurnakan mutiara asal seukuran kepalan tangan. Mutiara asal yang diperolehnya dari pemurnian Jifeng sedikit lebih besar. Namun, ahli seperti itu hanya dapat membantu Su Fang berkembang paling banyak dengan satu langkah kecil. Dan ini hanya terjadi di alam dewa tertinggi. Jika dia ingin melampaui alam dewa tertinggi, berapa banyak sumber daya yang dia perlukan? Saya harus menunggu sampai saya memasuki Yuan Tiamong. Karena Yuan Tiamong adalah tanah suci untuk mengembangkan orang-orang jenius yang tiada taraf, seharusnya tidak ada kekurangan sumber daya. Su Fang tidak lagi memikirkan masalah sumber daya. Dia masih memiliki satu mutiara asal, yang dia sempurnakan dari Jifeng menggunakan cermin suci asal. Dia masih memiliki lebih dari setengahnya tersisa. Ada juga mayat monyet iblis yang bisa digunakan untuk budidaya. Selanjutnya, Su Fang memfokuskan kultifasinya pada pemahaman transformasi Yin Yang. Transformasi Yin Yang tidak dapat diduga dan mencakup semua teknik. Semakin Su Fang memahaminya, semakin mendalam jadinya. Ini akan sangat bermanfaat bagi budidaya transformasi Sembilan Yang, teknik penyusutan kehidupan, dan solusi misterius ekspansi surga. Ini juga termasuk teknik surga bawah tanah dan teknik ethereal sejati. Saat dia memahami transformasi Yin Yang, Su Fang secara bertahap menyempurnakan teknik ini. Weng! Sebuah tanda di cincin penyimpanannya bergetar, mengganggu budidaya Su Fang. Roh primordial kedua Chang Chi Huang mengambil token itu dan mengirimkan sebuah pemikiran. Tiga hari dari sekarang, Tuan Han Suo akan menuju ke dunia Dewa Pencarian Surga. Setelah bertemu dengan Tuan Wen Tian, kita akan menuju ke Istana Surgawi Primordius. Jangan lewatkan waktu, jika tidak, kami tidak akan menunggu. Itu adalah pesan dari seorang ahli dunia surga mencari surga, yang memberitahukan Chang Chi Huang untuk pindah. Akhirnya tiba waktunya untuk pindah. Ki-8 ZBSP. Su Fang berhenti berkultivasi dan dibawa ke ruang roh primordial kedua Chang Chi Huang. Dia meninggalkan gua dan terbang menuju tempat paling kuat di dunia surga mencari ilahi. Tiga hari kemudian, sebuah kapal harta karun besar sepanjang 100 mil meninggalkan dunia surga mencari surga di bawah pengawasan banyak orang dan berlayar menuju kehampaan. Di ruangan sederhana, Chang Chi Huang menggunakan formasi untuk menutup ruangan dan membiarkan Su Fang keluar. Su Fang mengeksekusi kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya, ditambah dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, dia bisa merasakan segala sesuatu di kapal harta karun dengan jelas. Kapal harta karun ini adalah salah satu artefak dewa tingkat atas Tuan Mudahan Suo. Dari segi kecepatan, tidak bisa dibandingkan dengan Stargate Gateway. Namun, Tuan Mudahan Suo, untuk memamerkan kekuatannya, sengaja memilih untuk menggunakan kapal harta karun ini. Su Fang, yang menyelinap ke kapal, merasa agak tidak berdaya. Budidaya Tuan Mudahan Suo tidak tinggi, hanya di surga kedelapan alam kaisar ilahi. Namun, apa yang disebut, tidak tinggi, ini hanya berhubungan dengan Su Fang. Baginya yang memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, ia dapat dianggap sebagai seorang jenius yang luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan diterima sebagai pengikut sirwentian, dia juga tidak akan diberi seratus tempat untuk memasuki istana surgawi primordius. Kali ini, Tuan Mudahan Suo telah mengambil hampir semua ahli dari dunia surga mencari surga, termasuk Rilem Lord, anggota keluarganya, dan lebih dari sepuluh ahli hierarki. Untuk memasuki Yuan Tianmong, para ahli hierarki ini tidak hanya tunduk pada Tuan Mudahan Suo, namun juga membayar seluruh kekayaan mereka untuk mendapatkan tempat. Su Fang menggunakan Chang Chi Huang untuk menyelinap ke kapal harta karun karena dia ingin meminjam Tuan Mudah Wentian yang jenius tak tertandingi di Chaos Golden Ranking untuk memasuki Yuan Tianmong. Oleh karena itu, dia tidak ingin menjadi orang yang ikut campur. Setelah menyelinap ke kapal harta karun, dia mengurung diri untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Setelah merasakan kapal harta karun, Su Fang dengan lega memasuki ruang Chang Chi Huang. Dia kemudian memasuki gua waktu dan terus berkultivasi. Dia tidak ingin menyianyiakan waktu sedetik pun. Membentuk segel, Su Fang berubah menjadi Azure Blood Dome. Kemudian, sambil berpikir, mayat monyet iblis muncul di dunia kubah darah Azure. Monyet iblis inilah yang dibunuh Su Fang saat dia menyelamatkan cuyuan. Kekuatannya sangat mencengangkan, sebanding dengan dewa sejati dari alam hirarki surga ke-9 puncak. Esensi tubuhnya dan di menki secara alami tidak terbatas, sempurna untuk budidaya. Hua Gelombang. Aliran air darah melilit monyet iblis dan menyapunya ke laut darah. Dengan suara mendesis, monyet iblis berubah menjadi genangan darah dan api kehidupan menyala dengan liar. Su Fang melepaskan di menki dan blutki yang telah dimurnikan dan memberikannya kepada King Yu dan Bai Ling untuk dibudidayakan. Setelah masa pemulihan ini, King Yu benar-benar lolos dari ambang kematian. Namun, ia masih jauh dari pulih sepenuhnya dan masih dalam kondisi lemah. Ini juga alasan mengapa Su Fang terburu-buru pergi ke Yuan Tiamong. Hanya dengan menemukan Seng Wu Ji dia dapat membantu King Yu pulih sepenuhnya. Su Fang hendak menyerap di menki yang telah dimurnikan ke dalam tempat tinggal spiritualnya untuk dipupuk ketika ada gerakan tiba-tiba di istana langit dan bumi dao. Esensi kehidupan monyet iblis bergegas menuju pohon dunia dengan sendirinya. Su Fang dah kaget. Dia segera melepaskan roh mataharinya dan memasuki istana langit dan bumi dao untuk melihatnya. Ternyata gerakan tersebut berasal dari tanah tempat pohon dunia berakar. Kemudian, suara gemuruh yang menggemparkan bumi terdengar. Raungan ini dipenuhi dengan ketidakteraturan, pantang menyerah, mengamuk, dan kemarahan. Itu juga berisi keinginan untuk menentang langit. Istana langit dan bumi dao berguncang, menyebabkan dunia batin Su Fang juga merasakan gerakan besar ini. Seluruh dunia batin bergema dengan suara gemuruh yang sulit diatur ini. Itu adalah monyet iblis di tanah yang padam. Su Fang tiba-tiba memikirkannya dan langsung terkejut dan tertegun. Tubuh sejati bumi Su Fang didasarkan pada harta karun yang disebut tanah yang padam. Kemudian, dia menyerap gunung ilahi kunwu dan segala jenis esensi bumi. Tanah yang padam awalnya adalah seorang ahli dari dunia ilahi yang disebut Dewa Api Surgawi. Dia telah memurnikan abu monyet iblis yang tiada taranya. Tanah yang padam berisi sisa kesadaran monyet iblis. Di masa lalu, monyet iblis telah merasakan kidarah yang sejenis dengannya. Itu pernah muncul sekali, tapi tidak ada pergerakan lebih lanjut setelah itu. Tanpa diduga, monyet iblis yang dimakan Su Fang di puncak alam ilahi Cakrawala ke-9 muncul lagi dan menyebabkan keributan yang begitu besar. Aku ingin tahu ahli macam apa Dewa Api Surgawi itu. Karena dia bisa disebut Dewa-Dewa, dia setidaknya harus sekuat Cik Siao Senjun. Agar monyet iblis begitu marah, dia tetap pantang menyerah bahkan setelah menjadi begitu marah. Dimurnikan menjadi abu. Mari kita lihat seberapa banyak kamu bisa pulih. Jika kamu berguna bagiku, aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam. Su Fang menyegel istana daul langit dan bumi dan membiarkan sisa kesadaran monyet iblis menyerap esensi kehidupan. Di istana daul langit dan bumi Su Fang, esensi kehidupan telah dimurnikan olehnya dan berisi keinginannya. Tanah yang padam tempat tinggal sisa kesadaran monyet iblis telah lama disempurnakan oleh Su Fang. Tentu saja, dia tidak takut monyet iblis akan menyebabkan situasi yang tidak dapat dikendalikan. Hari-hari berlalu. Su Fang dapat merasakan bahwa keinginan monyet iblis menjadi lebih jelas di tanah tempat pohon dunia berakar. Itu sangat kuat dan penuh kekerasan. Sekitar 50 tahun berlalu. Lebih dari separuh esensi kehidupan monyet iblis berambut putih yang dibunuh Su Fang telah dilahap oleh sisa kesadaran monyet iblis. Mengaum. Raungan yang menggemparkan bumi terdengar lagi. Su Fang membentuk segel dan menyingkirkan azure blood dome. Dia menggabungkan tubuh fisiknya dan berbagai kekuatan tubuh sejati, esensi ilahi, dan roh primordial ke dalam istana daul langit dan bumi, mengubahnya menjadi keadaan alam semesta. 2.128 Gambar hantu yang dibentuk oleh roh primordial iblis monyet tingginya hanya 100 kaki, tapi itu memberikan perasaan menakutkan akan semangat yang tak tergoyahkan. Iblis monyet tak tertandingi yang telah lama dimurnikan menjadi abu dan hanya memiliki sisa keinginan yang tersisa telah mendapatkan kembali kesadaran roh primordialnya setelah melahap esensi vital. Meskipun kesadaran roh primordial tidak lengkap, ia mengandung kemauan yang sulit diatur dan pantang menyerah. Hal itu membuat Su Fang bergidik ketakutan. Api surgawi, dewa ilahi, keluarlah dari sini. Roh primordial berongga iblis monyet itu meraung, mengguncang sekeliling. Eh, monyet ini masih memiliki kesadaran roh primordial di dunia segudang. Seru roh dunia Raja Pelangi Emas. Su Fang mentransmisikan suara roh primordialnya kepada Raja Pelangi Emas, Raja Pelangi Emas, kamu juga tahu tentang setan monyet ini. Monyet ini adalah goblin besar yang tiada taranya dari era yang sama denganku. Saat itu, dia membuat kekacauan di dunia ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan terkenal karena keganasannya. Bahkan aku mengaku kalah jika dibandingkan dengannya. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahui reputasi monyet ini? Dikatakan bahwa monyet ini adalah goblin besar yang lahir dari langit dan bumi. Ia sangat kuat. Saat itu, bahkan Overgod yang melampaui Overlord of the Overlord tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Ia dikenal sebagai dewa pertempuran. Belakangan, hal itu membuat khawatir Kaisar yang tiada taranya yang mengirimkan ahli untuk menekannya. Kaisar tidak tega membunuh monyet itu, jadi dia meminta dewa api surgawi, pandai besi terkenal, untuk memurnikan monyet itu dengan kuali. Dia ingin mengubah monyet itu menjadi boneka, tetapi siapa yang tahu bahwa monyet itu lebih memilih mati daripada menyerah. Dan menghancurkan diri sendiri. Setelah bertahun-tahun, monyet ini seharusnya sudah lama menjadi abu. Mengapa ia meninggalkan kesadaran roh primordial? Terlebih lagi, ini menjadi lebih ganas dan ganas dari sebelumnya. Bahkan saya sedikit khawatir. Kata-kata Raja Pelangi Emas membuat Sufang tercengang. Dia tidak pernah menyangka iblis monyet itu begitu kuat sehingga membuat Kaisar khawatir saat itu. Sambil berpikir, Sufang memadatkan jiwa yang dan muncul di depan roh primordial iblis monyet. Api surgawi, Dewa Ilahi, mati. Saat yang sol milik Sufang muncul, iblis monyet itu meraung dengan ganas dan langsung menyerang ke arahnya. Ledakan. Kehendak dao surgawi tiba-tiba turun dan membelengguh hantu monyet iblis. Ini adalah dunia batin Sufang. Dia adalah dao surgawi, dan pikirannya adalah kehendak dao surgawi. Tidak ada yang bisa melawannya, kecuali para ahli tak tertandingi yang memiliki kekuatan untuk menerobos dunia batinnya. Api surgawi, aku akan membunuhmu. Roh primordial monyet iblis dibelengguh hingga tidak bisa bergerak. Namun, ia terus mengaum dan merontah, tampak seperti sedang hirup ikuk. Sufang berkata dengan suara agung, serahkan padaku, dan aku bisa membiarkanmu terus hidup. Kamu juga akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Menyerah. Tidak pernah. Meskipun monyet iblis telah mendapatkan kembali kesadaran roh primordialnya, dia tidak berpikiran jernih. Dia hanya tersisa dengan sifatnya yang liar dan sulit diatur. Bagaimana dia bisa mau tunduk pada Sufang? Tawa mengejek raja pelangi emas terdengar, nak, jangan sia-siakan energimu. Ketika monyet ini masih hidup, dia menolak untuk tunduk bahkan kepada Kaisar Rilem Master, jadi bagaimana dia bisa tunduk padamu sekarang? Jika monyet iblis ini mau tunduk padaku, kamu akan memberiku semua harta karun di atas tingkat bumi. Bagaimana? Sufang telah mengarahkan pandangannya pada harta karun Raja Pelangi Emas. Meskipun Raja Pelangi Emas telah mengubah karakternya yang menganggap kekayaan sebagai nyawanya dan memberi Sufang banyak pil dan benda roh, di mata Sufang, semuanya adalah barang bermutu rendah. Raja Pelangi Emas membagi hartanya menjadi empat tingkatan, surga, bumi, mendalam, dan kuning. Harta yang dia berikan pada Sufang semuanya kelas bumi ke bawah. Bagaimana Sufang bisa peduli pada mereka sekarang? Jika kamu tidak bisa menaklukkannya, maka anggaplah aku sebagai tuanmu. Raja Pelangi Emas juga mengambil kesempatan itu untuk mengajukan syarat. Dia masih tidak mau menyerah dan ingin Sufang mengangkatnya sebagai gurunya. Itu kesepakatan. Sufang langsung menyetujuinya. Raja Pelangi Emas samar-samar merasa ada yang tidak beres. Takdir adalah nasib baik, dan aku mengendalikan rahasia surga. Jika akulah masternya, seluruh dunia akan tunduk padaku. Di bawah kekuasaan prinsip takdir, bagaimana mungkin Anda tidak tunduk? Saat Sufang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, Rune Dao berguling dan terbakar dengan api takdir yang misterius. Itu menyelimuti kesadaran roh primordial monyet iblis seperti tsunami. Tekad yang kuat membuat monyet iblis yang kejam dan sulit diatur gemetar tanpa sadar. Sufang mengambil kesempatan itu untuk menanamkan jejak roh primordialnya secara mendalam kekedalaman kesadaran roh primordial monyet iblis. Menguasai Monyet iblis yang nakal menundukkan kepalanya dengan patuh di bawah kekuatan takdir. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga berspesialisasi dalam menahan roh primordial, kemauan keras, dan keyakinan. Tidak peduli seberapa kuat atau sulit diaturnya monyet iblis, bagaimana mungkin ia tidak menyerah. Ki-8 ZBSP Ketika roh dunia Raja Pelangi Emas melihat pemandangan ini, ia langsung tercengang dan tidak dapat mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Sufang terkekeh dan berkata, Raja Pelangi Emas, mengapa kamu tidak mengambil harta karun itu? Di sini, jika aku bertaruh denganmu lagi di masa depan, aku akan menamparkan mulutku sendiri. Saat suara marah Raja Pelangi Emas terdengar, sebuah cincin penyimpanan dikeluarkan dari roh dunia Raja Pelangi Emas. Kesadaran Sufang memasuki ring penyimpanan untuk melihatnya. Memang ada banyak harta karun tingkat bumi di dalamnya, tetapi itu bahkan tidak sepersepuluh dari harta karun tingkat bumi dalam harta karun Raja Pelangi Emas. Sufang menyimpan cincin penyimpanan itu dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia sudah puas bisa memeras begitu banyak harta dari Raja Pelangi Emas. Jika dia benar-benar mengambil semua hartanya, akan aneh jika dia tidak bertarung sampai mati dengan Sufang. Sufang tidak bisa memaksanya terpojok. Setelah menarik roh matahari ke dalam tubuh fisiknya, Sufang memadatkan tubuh aslinya lagi. Dia menutup matanya di gua ruang dan waktu dan berpikir keras. Setelah sekian lama, Sufang tiba-tiba membuka matanya. Ada pandangan aneh di matanya. Roh darah abadi. Ketika Sufang berada di dunia besar, dia berencana untuk menciptakan roh darah abadi. Roh darah abadi diciptakan dengan lautan darah Netherworld sebagai titik awalnya. Dia menggunakan darahnya sendiri untuk mengubahnya menjadi lautan darah yang tak ada habisnya. Dia juga menggunakan berbagai benda spiritual dan teknik reinkarnasi Netherworld untuk membuatnya. Di dunia hebat, Sufang belum mencoba menciptakan roh darah abadi karena dia khawatir akan dihukum oleh surga. Sekarang dia berada di dunia segudang, selama dia tidak secara langsung menciptakan dunia abadi seperti kaisar besar dunia bawah, dia secara alami tidak akan menarik perhatian Dao Surgawi dan menarik kekuatan hukuman surga. Selain itu, ketika dunia berubah berulang kali, Dao Surgawi terkikis oleh kekuatan jahat. Kehendak Dao Surgawi secara bertahap digantikan oleh dewa jahat tertinggi untuk menciptakan roh darah abadi. Bagaimana mungkin ada hukuman dari surga? Sufang berencana menggunakan tubuh fisik kesempurnaannya sebagai fondasi untuk menciptakan roh darah abadi dengan darahnya dan membiarkan kesadaran monyet iblis bergabung ke dalam roh darah. Dengan tubuh fisik roh darah abadi, bahkan jika monyet iblis tidak memiliki kekuatan yang dimilikinya di masa lalu, itu pasti akan menjadi mesin pembunuh yang kuat di bawah Sufang. Selain itu, upaya Sufang untuk menciptakan roh darah abadi juga untuk mempersiapkan bencana akhir dunia. Jika keluarga dan teman-temannya mengalami kecelakaan di kemudian hari dan terluka parah serta tidak dapat disembuhkan, dia dapat menggunakan metode ini untuk merebut roh darah dan mendapatkan kembali tubuh fisik untuk dilahirkan kembali. Roh yang Sufang memasuki dunia batin, dan kemudian di dunia batin, dia mulai merenung dan mencoba lagi dan lagi untuk menciptakan dunia reinkarnasi dunia bawah. Setelah sekitar seribu tahun, wajah Sufang penuh kelelahan, dan nafas kehidupannya tampak sedikit lemah. Namun, dia tersenyum dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan seberkas cahaya darah. Cahaya darah dengan cepat mengembun menjadi manusia berdarah. Ia tidak memiliki fitur wajah dan terlihat aneh serta menakutkan, namun memancarkan nafas kehidupan yang agung. Itu persis sama dengan ki darah setelah Sufang berubah menjadi lautan darah Neterward. Setelah mencoba berulang kali, Sufang akhirnya menciptakan roh darah abadi. Pemahaman Sufang saat ini tentang Dao Surgawi jauh lebih besar daripada pemahaman kaisar dunia bawah. Namun, roh darah abadi yang dia ciptakan bukanlah jenis roh darah abadi yang diciptakan kaisar dunia bawah di masa lalu. Tentu saja, itu sangat sulit, dan Sufang mengonsumsi banyak ki darah setelah mencoba berulang kali. Roh darah abadi ini diciptakan oleh Sufang menggunakan darahnya sendiri sebagai titik awal, menambahkan berbagai objek spiritual, dan menggabungkan teknik reinkarnasi dunia bawah dan jalan dunia bawah berdarah untuk menciptakan roh darah abadi ini. Monyet iblis, ayo! Sambil berpikir, Sufang mengambil bayangan virtual dan mengirimkannya ke roh darah abadi. Bayangan virtual dari roh primordial bergabung dengan roh darah abadi. Manusia berdarah itu gemetar terus-menerus, dan ki darahnya melonjak. Sufang melepaskan kekuatan sembilan matahari dan kekuatan roh primordial untuk membantu monyet iblis berintegrasi dengan tubuh fisik roh darah abadi. Tidak lama kemudian, ketika tubuh fisik manusia berdarah itu menjadi tenang, roh darah abadi yang tak berwajah berkata dengan suara serak dan sulit diatur, Sufang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan dengan hati-hati merasakan roh darah abadi. Hingga saat ini, dia masih belum dapat menemukan sesuatu yang istimewa darinya, dan sulit memperkirakan seberapa kuatnya sekarang. Namun, Sufang yakin akan satu hal, yaitu roh darah abadi memiliki vitalitas yang sangat kuat dan temperamen yang sangat kejam. Itu memberi Sufang perasaan bahwa itu seperti asura. Selain itu, roh darah abadi ini memiliki kesadaran roh primordial monyet iblis, serta kidarah Sufang. Ia pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika ada kesempatan, aku akan mencari beberapa lawan untuk menguji kekuatan roh darah abadi. Sufang mengambil keputusan. Setelah membentuk segel, manusia berdarah itu berubah menjadi aliran darah dan langsung tersedot ke dalam mulutnya dan ke dalam tubuh fisiknya. Dia terus-menerus memberi makan roh darah abadi yang baru lahir dengan kidarahnya. Menciptakan roh darah abadi menghabiskan banyak vitalitas dan kidarah Sufang, dan tubuhnya dalam kondisi lemah. Dia buru-buru menelan kristal darah dan bendaroh yang baru saja dia peroleh dari Raja Pelangi Emas untuk memulihkan vitalitasnya dengan cepat. Saat Sufang berkultivasi dalam pengasingan, kapal Tuan Mudahan Suo telah melintasi lebih dari selusin dunia besar. Mungkin perlu beberapa dekade lagi untuk terbang untuk bertemu dengan Tuan Muda Wentian. Pada hari ini, serangkaian bunyi lonceng yang tergesa-gesa membangunkan semua orang di kapal harta karun. Bandit datang, besiaplah untuk bertarung kapan saja. Begitu bel berbunyi, suara Tuan Mudahan Suo menyebar ke seluruh kapal. Ketika Sufang mendengar kepanikan dalam suara Tuan Mudahan Suo, dia merasa sedikit terkejut. Master alam dunia ilahi Han Suo juga ada di kapal. Dia adalah ahli dewa tertinggi surga ke-8. Bandit macam apa yang bisa membuat Tuan Mudahan Suo begitu gugup? Setelah pergolakan ke-6, banyak sekali dunia menjadi kacau. Tidak hanya ada ahli yang dibangkitkan dan Big Goblin yang gila, tetapi bahkan para dewa pun mulai saling menjarah dengan gila-gilaan. Ada semakin banyak konflik antara berbagai alam dewa. Dengan tingkah laku Tuan Mudahan Suo yang mencolok, tidak aneh jika dia menarik perhatian para bandit. Namun, aneh bahwa para bandit itu begitu kuat sehingga bahkan realm master dari dunia yang hebat tidak dapat melawan mereka. 2129. Tuan Mudahan Suo dan selusin ahli hierar telah muncul di haluan kapal. Penguasa alam dari alam dewa Han Suo tidak menunjukkan dirinya, tetapi Sufang dapat merasakan bahwa energi sensorik yang kuat sedang mengawasi bagian depan kapal. Berkat mata Chang Cihuang, Sufang dapat melihat sekitar selusin orang berjubah merah darah menghalangi jalur kapal yang jaraknya ribuan mil. Orang-orang berjubah merah darah ini memancarkan aura jahat dan berdarah. Mereka semua adalah pakar hierark. Asura. Jantung Sufang berdetak kencang saat melihat orang-orang ini. Mereka semua adalah dewa dari ras dewa Asura, sama seperti Luo. Pantas saja Tuan Mudahan Suo begitu gugup. Ras dewa Asura adalah ras dewa yang jahat dan kuat. Mereka dulunya adalah kekuatan yang sangat kuat di alam semesta. Meskipun sekarang mereka sedang mengalami kemunduran, kecintaan ras dewa Asura terhadap pembantaian masih ada. Bahkan kekuatan penguasa wilayah pun harus mewaspadai mereka, apalagi kekuatan besar dunia. Di dunia besar, Sufang telah bertarung melawan ras dewa Asura beberapa kali. Namun, setelah naik ke surga, dia belum pernah melihat ahli ras dewa Asura sejati selain Luo. Sufang tidak menyangka akan bertemu selusin ahli ras dewa Asura secara tiba-tiba. Terkejut, dia langsung teringat pada Luo. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Luo setelah mereka berpisah di alam dewa surga Brahma. Apakah dia mendapatkan tubuhnya kembali? Sufang juga merasakan ada Asura kuat yang bersembunyi di nebula jauh di langit. Asura ini jelas lebih kuat dari alam hirarki. Ini akan merepotkan. Aku hanya ingin mencari tumpangan, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan begitu banyak ahli Asura. Sufang mengutuk kesialannya, tapi dia tidak takut. Para ahli Asura ini kuat, tapi mereka bukanlah ancaman baginya. Kemudian, Sufang berpikir dalam hati, aku bisa menggunakan para ahli Asura ini untuk menguji kekuatan roh darah abadiku. Aku juga bisa bertanya kepada mereka tentang Luo. Tuan muda Hansuo berteriak pada para ahli suku Dewa Shuro. Saya bawahan Tuan muda langit. Minggir, jika tidak, saat Tuan muda langit tiba, kalian semua akan ditindas. Sufang mengerutkan alisnya, meskipun bakat Tuan muda Hansuo ini luar biasa, dia masih pemula yang belum berpengalaman. Kata-katanya jelas menunjukkan kekuatan. Dia tidak hanya akan gagal menakuti para elit klan Ilahi Sura, tapi dia juga akan mengungkapkan rasa kurang percaya dirinya. Para elit klan Ilahi Sura sudah agak mewaspadainya sebelumnya, tapi sekarang, dia tidak lagi merasa was-was. Bunuh semua Dewa ini. Jangan biarkan satu pun hidup. Suara Asura dipenuhi dengan niat membunuh. Selain kultifator kuat yang bersembunyi di langit, yang lainnya semuanya menyerang kapal harta karun. Kita tidak bisa membiarkan mereka mendekati kapal harta karun itu. Bunuh jalan keluar kita. Suara Frost Moon Realm Lord datang dari dalam kapal harta karun. Ki-8 ZBSP. Desir. Desir. Lebih dari selusin yang mulia keluar dari penghalang yang mengelilingi kapal dan menyerang ahli klan Dewa Sura. Roh primordial kedua Chang Chihuang tidak punya pilihan selain menyerang juga. Chang Chihuang, pergilah dan hadapi Asura di sebelah kiri. Seorang tetua berjanggut berteriak pada Su Fang. Penatua berjanggut ini adalah yang mulia Surga ke-7. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah Frost Moon Realm Lord, dan dia juga merupakan pemimpin para elit di bawah komando Tuan Muda Han Suo. Kamu ingin aku berurusan dengan Yang Mulia Asura Surga ke-4. Mata, Chang Chihuang, bersinar dengan cahaya dingin. Asura di sebelah kiri adalah Yang Mulia Ilahi tingkat menengah, sedangkan Chang Chihuang hanyalah Yang Mulia Surga ke-3. Bukan hanya tingkat kultivasinya yang lebih rendah, namun kekuatan klan Ilahi Sura bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan kultivasi. Mereka seringkali bisa mengalahkan musuh dengan level yang lebih tinggi. Mengirim Chang Chihuang untuk menghadapi Asura seperti ini sama saja dengan mengirimnya ke kematian. Tidak mengherankan, Chang Chihuang pernah bekerja sama dengan elit berwajah putih di masa lalu. Mereka dikenal sebagai leluhur kembar ketidakkekalan, dan mereka juga salah satu penguasa alam Frost Moon. Mereka telah menyinggung banyak orang karena hal ini. Sekarang setelah elit berwajah putih tidak ada, Chang Chihuang sendirian. Dia secara alami akan diintimidasi dan dikirim sebagai umpan meriam pada saat bahaya. Melihat Chang Chihuang ragu-ragu, tetua berjanggut itu berteriak dengan dingin, Chang Chihuang, kamu berani untuk tidak patuh. Iya pak. Chang Chihuang menangkupkan tinjunya ke arah sesepuh berjanggut itu dan terbang menuju klan ilahi Asura di sebelah kiri. Melihat punggung, Chang Chihuang, tetua berjanggut itu tersenyum acuh tak acuh. Dia memandang, Chang Chihuang, seolah-olah sedang melihat orang mati. Chang Chihuang, mengaktifkan kekuatan suci elemen api dan bergegas menuju Asura. Kamu hanyalah yang mulia surga ketiga. Kamu ingin bertarung melawanku. Asura mencibir dengan jijik. Cahaya berdarah keluar menuju Chang Chihuang. Yang mulia Dewa Asura awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan Chang Chihuang dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Setelah menyerang sekali, dia langsung terbang menuju kapal harta karun. Siapa yang tahu? Cici-ci. Kekuatan suci elemen api Chang Chihuang ditekan. Saat dia hendak ditelan oleh api berdarah, dia sekali lagi melepaskan kekuatan suci elemen api yang mengejutkan. Itu berisi kekuatan ilahi yang murni yang dapat memurnikan semua kejahatan. Ia dengan cepat membakar dan memurnikan api berdarah yang mulia Asura. Eh, Anda sebenarnya memiliki nyala api yang luar biasa. Kalau begitu aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Yang mulia Dewa Asura tidak terkejut. Dia menyerah untuk menyerang kapal harta karun dan menyerang Chang Chihuang lagi. Para pakar dunia ilahi lainnya melihat pemandangan ini dan sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Chang Chihuang menyembunyikan kekuatan aslinya. Suara mendesing gelombang. Sosok Chang Chihuang melintas dan menerobos kehampaan. Yang mulia Dewa Asura mengejarnya sampai dia berada di nebula padat yang jaraknya jutaan mil. Dia akhirnya menyusul Chang Chihuang yang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Kecepatanmu terlalu lambat. Roh primordial kedua berkata dengan dingin. Yang mulia Dewa Asura segera menjadi waspada. Saat ini, dua sosok perlahan muncul dari pasir bintang. Salah satunya adalah tubuh asli Sufang. Yang lainnya adalah seorang pria berdarah. Itu adalah roh darah abadi yang telah digabungkan dengan roh primordial iblis monyet. Ternyata Sufang telah memikat Yang mulia Asura ke sini untuk menguji kekuatan roh darah abadi. Yang mulia ilahi Asura melirik Sufang dan mengabaikannya. Meskipun Sufang memiliki budidaya Dewa tertinggi tingkat menengah, dia telah mengeluarkan sejumlah besar vitalitasnya untuk menciptakan roh darah abadi. Dia masih jauh dari pemulihan dan tampak lemah. Tentu saja, Yang mulia Asura tidak akan menganggapnya serius. Melihat roh darah abadi, mata Yang mulia Dewa Asura bersinar dengan nyala api berwarna merah darah. Monster macam apa ini? Darah segar. Saya bisa mencium bau darah segar dan penuh vitalitas. Suara Yang mulia Asura dipenuhi dengan kegembiraan dan keserakahan. Makhluk ilahi klan ilahi Asura lahir dari darah segar. Mereka menjadi lebih kuat dengan terus mengonsumsi darah segar. Tubuh roh darah abadi diciptakan dari vitalitas Sufang. Itu adalah godaan fatal bagi Yang mulia Asura. Selain itu, Yang mulia ilahi Asura tidak dapat merasakan tingkat kultifasi apapun dari roh darah abadi. Artinya pria berdarah itu seperti makanan yang disiapkan khusus untuknya. Di saat berikutnya, Yang mulia ilahi Asura melepaskan penguasa sungai darah. Aura jahat, ganas, dan mematikan menyelimuti nebula di sekitarnya. Seolah-olah dia telah jatuh ke neraka Asura. Aura pembunuh mempengaruhi roh primordial Sufang dan memberinya dorongan untuk membunuh. Kamu adalah nutrisiku, kemarilah dengan patuh. Yang mulia dewa Asura berteriak dengan dominan. Dia mengulurkan tangan dan meraih roh darah abadi, berniat untuk melahapnya. Meskipun Yang mulia Asura meremehkan Sufang dan Chang Chihuang, dia tidak lengah dan memusatkan sebagian besar energinya pada mereka. Aura pembunuh menyelimuti roh darah abadi dan terbang menuju Yang mulia Asura. Gunakan kekuatan penuhmu. Aku ingin melihat kemuliaan dewa pertempuran. Sufang mengirimkan suaranya ke roh darah abadi. Mengaum. Raungan yang sangat keras dan sulit diatur keluar dari mulut roh darah abadi. Itu menghancurkan aura pembunuh yang menyelimuti area tersebut. Yang mulia dewa api surgawi, aku bersumpah akan membunuhmu. Wajah tanpa ciri dari roh darah abadi memperlihatkan ekspresi ganas. Kidarah di tubuhnya terbakar. Itu memancarkan aura yang bisa mengubah dunia dan aura pembunuh yang mengerikan. Butuh satu langkah maju dan dunia sekitarnya hancur. Semua peraturan runtuh. Yang mulia ilahi Asura secara alami haus darah. Menghadapi roh darah abadi, dia merasakan ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya. Keinginannya berada di ambang kehancuran. Yang mulia dewa Asura memperlihatkan ekspresi ngeri. Tubuhnya tersulut dengan api darah yang mengamuk. Dengan suara mendesing, dia berubah menjadi awan darah yang terbakar dan melintasi puluhan ribu mil dalam sekejap. Kekuatan roh darah abadi sebenarnya sangat luar biasa. Su Fang terkejut sekaligus gembira. Dia siap menggunakan teknik gerakannya untuk membunuh yang mulia Asura. Siapa yang tahu? Tiba-tiba, sebuah mata vertikal terbuka di tengah-tengah wajah tanpa ciri dari roh darah abadi. Bayangan ilahi keluar dari sana dan langsung menyapu langit. Dalam waktu kurang dari satu tarikan nafas, bayangan dewa itu berubah menjadi tongkat dan menghantam dengan aura yang dapat menghancurkan dunia. Pertahanan aura pembunuh yang mulia dewa Asura langsung hancur seperti kertas. Ketika dia buru-buru berubah menjadi cairan darah, dia dihantam menjadi kabut darah oleh bayangan dewa dari tongkatnya. Dia sangat mati. Saat itu, Su Fang tidak lagi terkejut. Sebaliknya, dia kaget. Hatinya sedang kacau. Apa yang digunakan oleh roh darah abadi jelas bukan kemampuan ilahi. Roh darah abadi hanyalah tubuh yang diciptakan oleh darah segar dan mantra pembatas. Tentu saja, ia tidak bisa menguasai kemampuan ilahi. Apa yang dia gunakan barusan adalah kemampuan ilahi monyet iblis. Kekuatannya sangat menakutkan. Namun, kekuatan monyet iblis berasal dari tubuh roh darah abadi. Setelah serangan itu, mata vertikal di antara alis roh darah abadi tertutup. Darah dan kinya sepertinya telah disedot hingga kering, dan tubuhnya menjadi layu. Su Fang juga melihat kelemahan dari roh darah abadi. Meskipun ia sangat kuat dan bisa membunuh dewa tertinggi tingkat menengah dalam satu pukulan, ia harus membayar harga dengan membakar ki darahnya sendiri. Saat Su Fang hendak mengeluarkan kristal darah untuk monyet iblis untuk mengisi kembali ki darahnya, monyet iblis mengeluarkan raungan rendah dan terbang menuju ki darah dari yang mulia dewa Asura. Mendesis 2130 Roh darah abadi, kembalilah. Su Fang segera memanggil kembali roh darah abadi. Segera, Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa wajah tanpa ciri dari roh darah abadi memiliki garis fitur wajah yang samar. Meski masih sangat samar, dia masih bisa mengenali bahwa itu adalah wajah monyet iblis. Setelah melahap darah master Asura, aura roh darah abadi jelas menjadi lebih ganas, kejam, jahat, dan mematikan. Asura adalah monster pembunuh yang lahir dari darah segar. Darahnya dipenuhi aura jahat dan mematikan. Bahkan Gui-Gui, yang melahap segalanya, tidak berani melahap dewa tertinggi sedang. Ketika Su Fang menggunakan dunia bawah surga untuk melahap Asura, dia harus terlebih dahulu menggunakan api ilahi sembilan matahari untuk memurnikan aura jahat yang terkandung dalam darah Asura. Jika tidak, roh dan kesadaran primordialnya roh darah abadi melahap darah seolah-olah itu adalah nutrisi. Tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga pulih dan menguat. Setelah percobaan ini, Su Fang akhirnya mengetahui kekuatan dan kemampuan roh darah abadi. Roh darah abadi memiliki kemampuan bawaan dari monyet iblis dan sangat ganas, bahkan lebih menakutkan daripada Asura. Karena roh darah abadi diciptakan dari darah tubuh sempurna Su Fangda, ia diciptakan dengan menggabungkan jalan dunia bawah berdarah dan teknik reinkarnasi dunia bawah. Hal ini memberi roh darah abadi kemampuan untuk melahap darah. Monyet iblis awalnya adalah Big Goblin yang sombong dan ganas. Setelah dimurnikan dalam tripod selama jutaan tahun, sisa roh dan kesadaran primordial dipenuhi dengan kebencian. Kesadaran jahat Asura tidak dapat mempengaruhinya. Kelemahan dari roh darah abadi adalah ia perlu membakar darahnya untuk menunjukkan kemampuannya. Namun, kelemahan ini bisa diimbangi dengan kemampuan melahap darah. Jika aku bekerja sama dengan roh darah abadi dengan identitasku sebagai bayangan darah, roh darah abadi yang dimurnikan oleh monyet iblis akan menjadi mesin pembunuh. Bagus, ini bagus. Sufang tentu saja sangat gembira memiliki ahli yang begitu kuat di bawah komandonya. Beraninya kamu membunuh anggota klanku. Aku akan mematahkan tulangmu inci demi inci, mengekstrak meridianmu, dan kemudian menyedot darahmu hingga kering. Aura berdarah dan mematikan tiba-tiba turun dan menyelimuti Sufang. Keributan yang disebabkan oleh pembunuhan Master Shuro tidaklah kecil. Itu telah memperingatkan Master Shuro yang tersembunyi di kedalaman Nebula. Master Shura telah menggunakan keterampilan tertinggi klan ilahi Shura dan menciptakan dunia pembantaian. Setelah itu, beberapa toko ilusi muncul dari dunia pembantaian. Setidaknya ada seratus ribu orang yang berkumpul menuju Sufang dari segala arah. Pembantaian Doppelganger Semua hantu ini dipenuhi dengan aura berdarah dan mematikan. Mereka agak mirip dengan Doppelganger pembantaian yang dikirim oleh penguasa sungai darah ke dunia luar saat itu. Itu adalah Slater Doppelganger yang dibentuk oleh kemampuan ahli Asura ini. Kekuatan sejati Sufang telah lama melampaui alam hirarki. Kenapa dia takut dengan ahli Asura ini? Namun, ahli Asura ini adalah ahli tak tertandingi yang telah melampaui alam hirarki. Sufang tidak berani gegabuh. Dia segera mengintegrasikan seluruh energi dan roh primordialnya ke dalam istana daul langit dan bumi. Dunia independen yang ada antara langit dan bumi muncul di dunia pembantaian. Berbeda dengan dunia yang diciptakan oleh ahli lainnya, dunia Sufang adalah alam semesta dengan dao surgawi tertinggi. Itu segera menutupi dunia pembantaian milik ahli Asura dan menghancurkannya. Engah! 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 Lebih dari seratus ribu Slater Doppelganger runtuh dan berubah menjadi awan kabut berdarah. Akhirnya, ia mengembun menjadi seorang lelaki tua yang mengenakan jubah berwarna merah darah. Tubuh dewa lelaki tua itu terkondensasi dari darah segar. Itu terus berfluktuasi dan memancarkan aura pembunuh yang tak ada habisnya seolah-olah dia adalah dewa pembantaian dari neraka. Dunia di tubuhmu, Anda telah mengembangkan dunia kecil di tubuh Anda. Anda bukan orang biasa, saya tidak ingin bermusuhan dengan orang seperti Anda. Biarkan aku keluar dan aku berjanji bahwa klan ilahi Shuro tidak akan membalas dendam padamu di masa depan. Orang tua itu menyadari bahwa kali ini dia telah menendang lempengan besi. Mereka yang dapat mengolah dunia kecil di dalam tubuh mereka hanyalah beberapa raksasa yang tiada tarannya di alam semesta. Tentu saja, Su Fang bukanlah raksasa yang tiada tarannya. Namun, untuk dapat mengembangkan dunia kecil di dalam tubuhnya, dia harus menjadi seorang jenius dari klan ilahi kuno. Namun, meski ahli Asura itu terkejut, perkataannya tetap membawa ancaman yang tidak terselubung. Para dewa klan ilahi Shuro memang ganas. Yang spirit milik Su Fang muncul dan menyapu alisnya. Saya memiliki hubungan yang tidak biasa dengan dua ahli klan ilahi Shura. Orang tua itu tertegun dan bertanya dengan heran, klan saya selalu tersembunyi di dunia gelap dan jarang muncul di alam semesta. Bagaimana Anda tahu ahli dari klan saya? Kamu seharusnya mengenal penguasa sungai darah, kan? Kamu kenal penguasa sungai darah. Orang tua itu terkejut dan kemudian menghela nafas lega. Bagus kalau kamu mengenal penguasa sungai darah. Ini salah paham. Keluarkan aku. Su Fang tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya memiliki hubungan yang lebih dekat dengan eksistensi tertinggi klan dewa Shuro lainnya. Dia adalah Raja Shuro Anda. Raja, ekspresi lelaki tua itu berubah. Kamu tahu Raja Klanku yang sudah mati. Katakan padaku di mana dia sekarang, atau kamu akan menjadi musuh bebuyutan klan Ilahi Shuro. Tidak peduli siapa Anda, Anda akan diburu oleh klan Ilahi Shura selamanya. Sepertinya Luo tidak berada di tangan klan Ilahi Shura. Su Fang merasa lega. Dia sangat khawatir Luo akan ditangkap oleh klan Ilahi Shura sebelum dia bisa mendapatkan tubuhnya kembali. Kamu harus mengkhawatirkan hidupmu sendiri dulu. Su Fang berteriak dengan dingin. Sambil berpikir, dunia di dalam tubuhnya bergetar dan aura jalan surga yang menakutkan menyelimuti lelaki tua itu. Suara mendesing. Tanda hitam yang didiami oleh roh primordial kedua juga menyerang roh primordial orang tua itu. Mengaum. Roh darah abadi melompat keluar dan menerkam tubuh lelaki tua itu, menggigit dan mencabiknya. Roh darah abadi tidak memiliki fitur wajah apapun, tetapi setiap kali ia menggigit, ia akan menyedot sejumlah besar kidarah dari tubuh lelaki tua itu. Penampilan roh darah abadi yang gila dan ganas itu membuat Su Fang ketakutan. Pada saat yang sama, Su Fang melepaskan dopelganger bayangan darahnya untuk melahap kidarah lelaki tua itu. Kemudian, ia memasuki tubuh roh darah abadi dan memindahkan kidarah ke dalam tubuhnya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ahli Shuro yang telah melampaui alam dewa tertinggi telah hilang sepenuhnya. Kidarah dan aura pembunuh yang memadatkan tubuh sucinya telah habis dimakan. Kesadaran roh primordialnya juga digabungkan dan diambil alih oleh roh primordial kedua. Shuro seharusnya menjadi makhluk abadi. Namun kini, ahli Shuro ini telah mati total dalam waktu sesingkat itu. Mengaum Roh darah abadi meraung ke langit. Aura menakutkan yang dipenuhi aura pembunuh dan sulit diatur membubung ke langit. Dunia batin Su Fang berguncang, menyebabkan banyak bawahan Su Fang di dunia batinnya dan bahkan roh dunia Raja Pelangi Emas mau tidak mau mempunyai keinginan untuk membunuh. Wajah roh darah abadi yang awalnya tanpa ciri dengan cepat mengembangkan ciri wajahnya. Ia memiliki mulut yang tajam dan pipi monyet. Matanya ganas dan penuh dengan niat membunuh yang jahat. Itu adalah penampakan monyet iblis. Su Fang merasakan aura monyet iblis dan terkejut. Setelah melahap ahli Shuro yang telah melampaui alam dewa tertinggi, kekuatan monyet iblis saat ini sebanding dengan dewa tertinggi surga ke-9. Itu jauh lebih kuat daripada Great Realm Lord biasa. Bagaimana Tuhan bisa mencapai peningkatan kekuatan yang begitu mengerikan? Su Fang mengirimkan pemikiran kepada Roh Darah Abadi, kembali. Tanpa diduga, Roh Darah Abadi ragu-ragu sejenak sebelum cahaya berdarah muncul di matanya. Namun setelah beberapa saat, ia dengan patuh mengikuti perintah Su Fang dan dikirim ke harta karun natalnya, Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Su Fang dapat merasakan kesadaran roh primordial monyet iblis menjadi lebih ganas dan ganas dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Jika bukan karena teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, Su Fang tidak akan mampu mengendalikan monyet iblis dan bahkan mungkin mendapat serangan balasan. Pada saat ini, monyet iblis bukanlah iblis besar atau iblis jahat. Sebaliknya, itu adalah monster pembantaian. Roh Darah Abadi ini jelas bukan jenis Roh Darah Abadi yang diciptakan oleh teknik reinkarnasi Neterward. Itu pasti dipengaruhi oleh aura mematikan dari langit dan bumi dan menyimpang dari arah yang awalnya aku rancang. Membunuh monster dan satu-satunya kesadarannya yang tersisa adalah membalas dendam pada Dewa Api Surgawi. Dengan monster pembantaian ini, kekuatanku secara keseluruhan meningkat pesat. Namun, saya harus mengendalikannya dengan hati-hati. Jika saya kehilangan kendali dan mendapat serangan balasan, itu berarti bermain api. Sufang diam-diam waspada terhadap Roh Darah Abadi. Setelah itu, Sufang memulihkan tubuh fisiknya. Roh primordialnya menyatu dengan Roh primordial kedua dan memperoleh ingatan Ahli Shuro. Seperti yang diharapkan dari Lao. Kerja bagus. Sufang sangat terkejut setelah menguraikan ingatan Ahli Shuro itu. Ternyata Lao telah kembali ke klan Ilahi Shuro setelah dia berpisah dari Sufang. Bagaimanapun, dia pernah menjadi Raja Surah yang sah dan memiliki banyak bawahan yang setia. Meski sebagian besar terbunuh, selalu ada beberapa yang lolos. Dengan bantuan klan setianya, Lao menyusup ke klan Ilahi Shuro dan menyita tubuh yang tersegel itu. Kemudian, dia melarikan diri dari klan Ilahi Shuro. Namun, Lao juga harus membayar mahal. Para ahli klan Ilahi Shuro hampir mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memburunya. Dia terluka parah dan hampir jatuh ke tangan anggota klannya. Klan Ilahi Shuro tidak hanya mengejar hukum, namun mereka juga bersiap menghadapi kiamat. Mereka membunuh dan menjarah tanpa kendali. Surah yang ditemui Sufang kali ini tidak hanya untuk mencari hukum, tetapi juga untuk menjarah berbagai alam ilahi. Siapa sangka mereka akan bertemu Sufang? Dengan kelihayan Lao, jika dia bisa melarikan diri dari klan Ilahi Shuro, dia pasti tidak akan tertangkap. Huff, klan Dewa Surah, aku akan membunuh semua orang yang kulihat. Dan Blue River Lord, inilah waktunya untuk menyelesaikan masalah bersama Anda di dunia yang hebat. Mata Sufang memancarkan sedikit rasa dingin. Mendapatkan informasi tentang Lao secara tidak terduga adalah keuntungan yang tidak terduga. Sufang memutuskan bahwa sebelum dia memasuki Yuan Tiamong, dia akan menemukan cara untuk menemukan Lao. Sufang terbang ke arah kapal Harta Karun. Dengan penguasa alam dari alam ilahi Hansuo di kapal, selusin ahli Shuro bukanlah ancaman baginya. Namun, Sufang memperkirakan setelah bertemu dengan para Shuro, kapal itu pasti sudah lama pergi. Terima kasih telah menonton!